Masih salam dulu lagi ke-ke-ke Guys Yolah Sop Pakai Iya orang dek Jim, mau Udah roleh Gua mau bikin ragu Dateng dan Dateng Ayo, dateng Udah set up Udah nyanyi Wih, puluh gue Apa sih? Ya begini kita, bre Udah nyanyi Udah nyanyi Ngomongin otomotif lah Biasa Gua suka sebenernya ini otomotif Apa sih? Cuman bagus nih Kawasaki 430 Ada apa Kawasaki 430 Nih Gua tatakan roko, fren Bukan, fren Ntar conat denger kagak enak kita nya, fren Conat itu Angka terlupit Masih Dia setahun diatas gue Sebenernya kalo di kampus Usianya sih Lebih diatas lagi Lebih diatas lagi Cuman masuknya setahun diatas gue Dia Conat tuh Conat Arian Anggares Anggares tau kan Sebagai gambar-gambar juga Lalu si Dendy 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 Angkel Angkel Angkatan itu semua Lalu banyak sih sebenernya Angkatan 94 itu Angkatan diatas gue setahun Gua lumayan main sama mereka gitu Banyak yang ngeband juga Anaknya banyak yang asik Asik Ini masih ngomongin sekian ITB nih, fren Wih nyambung Tadi udah ngobrol apa aja emangnya Sama Kemot Sama Domekide Domekide apa tuh? Eh di Kemot di Bali Oh Domekide Masih ketepu ya Gua kira Wih pasen Furious nih Dominic Main-main bola Main-main bola Afrika gitu kan Yoi Domekide Gua tadi perhatiin ya Pengen gua dicelutukin Kagak enak juga ya Kenapa emangnya Lama-lama mukanya kayak ini Brennan agak Ada Rama Aipama sama Coppola Digabung Anjing sama Coppola? Anjing lautnya juga bisa ada kan Anjing lautnya juga bisa ada kan Anjing lautnya juga Sini agak Rama Aipama Sini agak Coppola Rama Aipama Jimmy Cleve gitu ya Jimmy Cleve Jimmy Cleve dengan muatan lokal Jimmy Cleve dengan muatan lokal Jimmy Cleve dengan muatan lokal Udah iya lu Ibrida banget men Iya nggak Lu ngelih gitu bro Lokalnya dari mana nyat? Apa? Si Rama Aipama Ya Rama Aipama-nya sih Karena bahasa Indonesia Oh ininya ya Kulit-kulitnya ya Sensibilitasnya lokal Lu tau lagunya Rama Aipama apa? Coppdang, friend Itu Rama Aipama ya? Bukan ya? Bukan kan Gue juga nggak tahu Lagunya apaan Eh tapi Itu yang namanya Raab itu Yang Coppidangdut Gimana nih? Maksudnya Si Hab si Apa? Oh Pami Sahab Eh Pami Sahab Betul mah Oh misalnya beda Bukan Rama Aipama beda lagi Rama Aipama dari tahun 80-an juga ada album ya Oh gitu Kita kan kenalnya pas udah begana aja I can see clearly now Gue yang mikir kayak Wah pasti ada pengikutnya nih Gue jadi kebayang Acum jadinya nih Aduh Acum Acum Ramak ya Eh kenapa Acum Aduh Topi Afganistan gitu Soalnya Acum Ya bisa jadi Cocok tuh kayak Tapi lagunya tetep ini Bangkut Taman Bangkut Taman Ode Ode Itu banyak yang ini Album Itu belok gara-gara lo tuh Fit Katanya Fit Album apaan Album apa Album apa yang Yang ini nya si Paul Kadaris Man fotonya Album Oh itu Judulnya apa sih Judulnya itu yang Ode buat kuota Ode buat kuota Bagus tuh album dia pertama kali Gue paling suka Itu album album Jadi beneran Jadi apa ya Aksi yang komplit lah gitu Dan Dari albumnya juga Ini album yang kuat gitu Setelahnya dulu Kelas B Kelas B melulu kan tuh Bangkut Taman sesuai dengan Bangkut Taman B Gitu ya Tiba-tiba jadi Angkut Taman Yang naik Konon-konon katanya Banyak ngobrol malah lo Itu belok gitu Ya Friend men Kita ngobrol Di wilayah musik lah Udah pasti Kayak Kebetulan waktu itu kan Waktu dia Sebelum rekaman itu Ya gue nonton Pertama kali mereka Di Kemang Abis itu ya Gue cukup apresiatif lah Sama mereka Karena pada dasarnya Apa ya Apa yang mereka bawain Kayaknya Pas lah sama kayak Paket yang gue suka Masih Musik-musik yang gue dengerin sehari-hari Gitu kan Jadi gue ngobrol Akhirnya si Acum ngajak gue Untuk Nulis liner notes Buat Apa Grass of the soul ya Waktu itu mini album ya Kalo gak salah itu Nah itu gue Akhirnya ya gue cerita lah Macem-macem Yang pertama kali emang CD kan Kasiat kan Grass of the soul Bukanya Ya lupa gue Pokoknya Kayaknya bareng deh Ah lupa lah Pokoknya intinya itu lah Itu gue Dia sudah nulis liner notes Zaman dulu Zaman ya Awal pertama liris kan Iya 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 Ya gitu lah Jadi ya Jadi semenjak saat itu Akhirnya Gue sering ngobrol Akhirnya dengerin Jadi gak hanya dengerin ini Dengerin ini dong Enjing Ya gitu lah Friend lah ya Ngobrol musik Gak ada abis ya Kalo ngobrol musik sama lu Kan nyebelinya gitu friend Kenapa ya Dari mana Lompat aja kemana Sama kayak tadi Dari ramai Ya kan jadi ke Acum Ya kan Lu yang bikin lompat ke Acum Gue aja gak gak kepikiran Gila Aku emang Lu emang salah satu orang yang Kita sering ngomongin friend Makanya nih kita Seneng lu ada disini sekarang Ya Karena gue ke jeblos tuh Pas lu mainin Smith Ya udah pernah Udah pernah tau lah Udah pernah tau Yang nonton ngobrol udah pernah tau Galeri Air Buka piano Wah ini The Smith kan ya Iya Bagus liriki Bangus The Smith lagi gue Udah yang main versi doi kan Oke Gue bokul friend Dua hari tiga hari kemudian gue bokul Ke DS Gue pulang ke kosan Gue setel anjing Enak loe nyanyi Ekspetasinya beda Lo harus Tipis nih friend Aduh Susah Susah Mungkin lo harus ada unsur-unsur Apa ya Sensibilitas Sumateranya Jadi biar Dapet kayak Urat Urat asli Iya So please So please Gitu 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 Wah enak nih lagu yang ini nih Gaman gue nih Vokal-vokal HKBP Gitu Satu, dua, tiga Yang lain gak bisa nyanyi Gue sendiri Yang penting gentakan ya Pianonya gereja tuh sebenernya Iya Gue juga ada tuh foto yang apa Di rumah Batman Anak gue Wah coba sini Giniin Padahal lo gimain Gendong sama dia nyanyi ini Wai du Bertgen turna gobrek Wah diilerin friend hati-hati gue Iya gitu Iya Oh iya Kau ada tuh kemarin dapat Oh iya di rumah Batman itu ya Gua ada satu peristiwa juga Menak ini juga nih Mau piano juga Jim Di RRE Wai Chu Wai Chu Lo mainin lagunya Dari Sabda Alam Album Sabda Alamnya Chris Eh bukan Sabda Alam apa Badai pasti berlalu Pasti bukan gue yang nyanyi main piano gue nyanyi doang kali kayaknya yang kalian lu juga itu kan gua nggak bisa main piano jago-jago si Hanin kayaknya dia jago tuh main piano-piano lu langsung gue lagi di atas tuh di deket apa Hai di tukang ininya evo-hah bukan evo kalau di atas gedung itu kan ada nih ngomong-ngomong lighting malau pasti tahu nih siapa kakak Fren bukan go-go-go dalam rangka doang push nih malau suka nih lagunya nih masuk lagu kalau nggak salah matahari lupa gue iya gitulah lu kemana-mana emang selalu literatur musik tuh setiap orang tuh lu sisipin Pren ini berawal dari gimana sebenarnya itu sih yang pengen gue tanyain nih masing-masing anak nih punya peristiwa Hai musik melu-bingung juga belum lagi terbin kalau kita iniin gue lagi ke sel-sel duta suara Wah ini apa ya yang handphone kan dulu masih BB ya kalau buat browsing masih belum masih lemot banget SMS SMS oh iya masih BB belum bisa browsing malah Oh harus ke warnet nyari ini apa balik lagi ada yang lebih cepet dari internet lo tahu lagu ini nggak Oh itu itu poskranz udah tahu cuman nyebutin kagak boro-boro dipoto belum bisa foto kan ini album ini rekorsnya apa rekors ini Oh poskranz itu tahun seginya tuh lebih cepet dari internet dibeli sama dia jaman tinggal lepon ya kebetulan aja tahu kali ya nggak ada kebetulan itu enggak terjadi dengan tiba-tiba kebetulan kan tiba-tiba tapi emang gue ya udah pasti lah ya doain musik nggak mungkin lah gua nggak doain musik ya gimana juga gitu maksudnya udah kecil juga emm punya punya ini antusiasme yang berlebihan kali ya musiknya maksudnya 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 antusiasme udah berlebihan ini berlebihan lagi oke problem ya gulung-gulung tuh jadi dari kecil tuh gue udah apa ya kalau gue dengar musik nggak sekedar dengar musiknya aja gitu jadi begitu gue dengar musik sama lah kayak lu juga pastinya masih kayak ngeliat covernya ngeliat bandnya apa ya satu paket yang ditawarkan sama dia itu kayak itu yang gue hidupin gitu jadi kayak apa ya anjing keren banget ya aduh oh saat itu juga gue langsung kepikiran pengen tahu ceritanya pengen tahu misalnya mitos-mitos yang ada gitu segala macem yang maksudnya segala sesuatu yang membuat itu bisa jadi makin keren lah buat gue gitu dan makin gue suka intinya sih nggak sekedar satu lagu gitu gue satu lagu bagus ya keren ya udah selesai gitu tapi tapi kayak segala sesuatu tentang lagu itu dan artisnya dan segala macem itu yang kayak yang gue apa ya kayak gue pegangan pengen-pengen apa ya jadi bagian hidup gue kali ya atau apa ya karena makanya dari dari kecil gue kayak beli rilisan fisik itu wajib gitu kayak itu kayak apa ya bingung gue itu kayak medium gue dengan doski nih si artis ya gitu kayak aja gue seneng banget sama lu gitu malu karya-karya lu makanya sampai sekarang gue ngoleksi rekaman-rekaman fisik gitu ya ya kalau bisa tuh gue punya versi yang rekaman itu baru keluar gitu pas awal gitu ya itu begitu dia aslinya gitu ya biasanya ya kalau bahasa-bahasa kolektor gitu kan lagi itu emang beda fit yang pertama dirilis sama yang udah versi revisi lah ya buat gue sih iya memang biasanya ada bedanya satu hal ya apalagi kalau ngobrol piringan hitam tapi balik lagi bukan berarti dia jadi superior gitu suaranya audio segala macem gue sih nggak kadang-kadang nggak mau nggak mementingkan itu gitu tapi adalah ini artefaknya gitu lu ngerti maksudnya jadi misalnya lu misalnya suka lu suka krisio gitu ya lu suka badai pasti berlalu gitu lu pasti pengen kan punya ini piringan hitamnya nih gue tau kalau gue sebut nama itu lu gemeter gue seneng lihat yang gemeter-gemeter gitu jadi pasti lu pengen kan gini deh lu pengen punya lu suka badai pasti berlalu tiba-tiba lu di depan mata lu ada kaset-kaset badai pasti berlalu pertama yang tulisannya masih Christian lu pasti pengen punya dong ada ya kan ya pasti itu yang paling lo simpen ya nggak sih ya masih nyari yang brewery itu lain hal lalu ada piringan hitamnya itu kan dulu hanya dibikin buat radio contohnya itu cuman sedikit lo bayangin aja radio tahun 77-78 iya bener jadi emang dan lagu juga kagak selengkap yang di kaset karena emang dipilih beberapa doang sih gua single-single ya karena kan radio masih pake turntable ya satu-single kewingnya juga lebih mudah kan jadi lagu ini mau dipasang gams gitu ya dibikin sedikit ya berapa paling seratus kali ya mungkin bisa jadi paling seratus paling banyak 200 cuman segitu gitu dan baik misalkan apa ya album itu jadi nggak sekedar lagunya aja tapi the whole package gitu-gitu yang gua hidupin pasti pengen punya kan nah deh kita berdua suka ngomong kayak gitu cuman jatuhnya Hai kadang nih kalau gua dibuka kesan pertamanya kayak ada temen kayak kemarin siapa si jarwo ya gua buka plastiknya aja Hai wis pelan-pelan lu ah kok kayak kebendaan aja lu musik ya kan iya gua nggak tahu nih kalau lu beda kali kalau nggak gitu ya Oh iya iya gue emang susah ya maksudnya ada yang sampai sekarang enggak gua buka-buka juga ada ada-ada rekaman yang gue saking sukanya gue punya berapa versi gitu ya kan jadi ada ada satu gua dapat emang anjing masih 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 disegel berapa ibaratnya gitu ya udah gue biarin kayak gitu gitu orang-orang tahu aku bisa-masih bisa dengerin dari yang lain anjing serius pelu gitu ya bukan gua nggak bermaksud dunia-dunia jadi sama seperti dunia tidak juga gitu ya ya apa ya nggak ada juga pembenaran juga itu terjadi begitu ada kesempatan dan masih masih masuk akal buat gue ya maksudnya bukan yang kayak konyeng berapa nih suka juta ya lu bukan orang lu bukan orang itu brand lu lu enggak tahu ada entusiasme tapi dalam praktek kayak law maksudnya Oke ini salah keuntungan udah ngoleksi duluan lah ya balik lagi piringan hitam sekarang tren banget kan harga piringan hitam disuruh dunia nggak hanya Indonesia melonjak kayak orang gila udah berpuluh-puluh satu kali lipat gitu bener maksudnya kayak tadi kita ngobrol tentang plat badai pasti berlalu gitu ya contohnya tuh tadi kita brolin cuman ada sedikit jaman dulu paling yang anda ketat nemu paling berapa sih 200 ribu gitu 100 ribu ya kan nggak sekarang di pasaran jual gue liat di depan mukanya gue kebayar cash 25 juta bener nah enggak maksud gue nggak gitu juga kali ya gue gue nggak nggak mungkin gue ngikutin hal-hal seperti itu cuman gara-gara gue udah ngumpulin dari jaman dulu gue banyak plat-plat yang double kadang-kadang yang anjing gue ngapain punya ini ya nah sekarang tuh gue jual tinggi tuh gue jual anjing gue sampe kemarin aja masih masih jualan itu ada yang bisa gue jual 2.500 dollar keluar ya jualan ya keluar banyakan ada juga lokal lokal tuh paling ini paling gila sih jadi dibayarnya lokal nih gue juga nggak nggak nyangka ya jadi eh singkat kata ya singkat kata ketemuan nih ketemuan disatu bayernya selalu beli harga udah pas nih ya gue harus ngasih tau dulu harganya berapa ya ya harganya satu plat plat Indonesia harganya 12 juta oke oke ya maksud gue itu dulu gue beli cuman 25 ribu ya kan ya udahlah ya oke ketemu orang wah bagus nih bagus oke oke ntar lo transfer aja ya ha transfer iya terus kenapa emangnya gue udah bawa uangnya ya kerasek gue gak ah serius nih gue bilang ya udah deh kayak pajanggut gue tuh kayak diboboh tuh gue turun-turun aja gak ada yang tau kan itu 12 juta kan gue sampe ketawa-ketawa sampe rumah ini gila ya udah sakit jiwa gue dibayar masih muda apa sudah tua orangnya masih ya gak jauh lah sama kita ya tapi memang balik lagi dia main piringan hitam disaat harga juga udah mulai gila jadi ngikutin itu aja gitu apa biar analog juga bayarnya kali ya itu mungkin juga jadi sebuah tapi udah lu cek belum jangan-jangan uangnya seribuan lama lagi berapa berapa rupiah itu berapa rupiah 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 tuh tapi gak jual barang vintage sederinya vintage juga tapi gara-gara gue jadi gini gue udah berjanji sama diri gue emang kayak gitu gitu jadi gue bilang apalagi udah punya keluarga gitu punya anak istri gitu kan yang kayak kayaknya gue gak bisa diganggu gugat nih gimana caranya ya gue bisa beli tetep beli piringan hitam apalagi aduh udah mahal-mahal-mahal ya gitu jadi gue udah jual plat buat beli plat iya dong iya gak sih tapi gue bukan berdagang bukan jadi emang udah daripada mengganggu ya gak sih finansial keluarga iya gue gapur oke lu ngerter gue dibusuin anak istri gue gitu kan walaupun gue jajelin sih lama-lama istri gue juga jadi doyan anak kebaya lu bagian gitunya canggih beren kan jadi kita tiba-tiba tamash ya bareng Oh kemarin. Oh iya kemarin. Gowoy lagi webinar. Jadi, sama bininya. Terus depan si Marian. Dengerinnya udah Spanish Bomb, Ren. Lah, emang lagunya judulnya apa ini? Spanish Bomb The Clash. Asik. Sabir nyanyi, Spanish Bomb. Ya mau gimana? Gue tuh gak pernah maksain juga sih anak gue harus dengerin A, B, C. Cuman ya mungkin dia dengerin selewatan gitu. Dan apa ya, dia nemu sendiri. Akhirnya gitu. Wah, udah lah ya. Gue juga males gitu memaksakan kehendakan. Iya gak sih? Ya enak. Oke, oke. Masalah cara itu, Ren. Gue ngeliat Marian. Lu pertama kali. Yang lu inget. Mungkin dari bokap. Musik kesukaan lu. Akhirnya lu bisa ini. Ada gak sih momen sama bokap dulu? Iya, jadi gue bisa bilang bokap nyokap gue tuh gak musikal sih. Dalam artian. Dia suka nyanyi memang. Tapi kalo berbicara tentang koleksi gitu ya. Semua orang pasti mikirnya gitu dong. Wah pasti orang tua udah musik. Banyak musik di rumah gitu kan. Musik lu kan agak, wah ini. Orang-orang mikirnya gitu. Dua generasi ke belakang. Iya, padahal sama sekali gak gitu gitu. Jadi bokap gue tuh kasetnya cuman dikit asli. Ya seadanya banget. Paling cuma segini nih gitu ya. Dan apa? Nyokap lagi gak pernah beli kaset. Kali beli kaset kaset di Indonesia yang lagi hit-hit aja. Udah gitu doang. Dan tapi balik lagi sebagai keluarga Sumatera Utara gitu kan. Jadi dan di keluarga bokap dan nyokap juga ya. Itu bokap nyokap gue tuh yang pertama di Jakarta. Jadi yang nemplok om tante gue banyak. Apa istilahnya lo? BTL. Eh batak tembak langsung. Tapi mereka dateng ke Jakarta ada yang kuliah gitu ya. Di rumah lo berapa bulan, abis itu cabut, cari tempat. Ada yang bertahun-tahun. Ya kan kayak kalau om tante langsung sih bertahun-tahun. Gunongkrong di grobak nih lah ibaratnya ya. Gerobohan batak. Ya. Ya terlepas dari itu Fren kadang, Aura kita sama ini. Purba. Panjang gitu. Aku paling ketahuan itu. Eh tapi kalau Purba Toba, Itu sama dengan Tarigan kalau di Karo. Iya. Waduh. Tarot tarot. Nah udah. Ayo. 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 Lo kan udah pasti bosen lah ya disangka. Disangka kita-kita ya. Lo bosan kan disangka kita-kita. Iya. Gue pernah ketemu orang Jepang ngajak orang ngomong Batak. Ayo. Antosinaga. Ayo. Ketemu orang Jepang ngajak. Ini orang Jepang lo ngajak orang Batak. Ayo. 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 Tapi bosen pasti lo ya. Maksudnya. Dalam hidup lo kan. Ayo lah. Ayo. Ya balik lagi. Musik gue tuh banyak dari, Dari Om Tante. Pastinya. Oh ternyata. Sama tetangga gue. Nah. Tetangga lo siapa ini? Jadi. Gue kan tinggal di Komplek PLN 2 yang 3. Jalanan rumah gue. Namanya Jalan Riam Kanan. Nah. Riam Kanan tuh panjang. Iya yang tengahnya. Oh bukan yang tengahnya. Kali bukan ya? Bukan. Di belakangnya. Di belakang rumah gue tuh. Si. Apa namanya. Si. Ya itulah. Si. Tanggul itu. Jadi. Di Riam Kanan tuh kebelah 2. Yang sebelah sini tuh Buntu. Nah. Gue yang di Riam Kanan Buntu. Sebelah rumah gue persis tuh masjid. Jadi. Di ujungnya ada masjid. Jadi orang lalu lalang gitu lah. Sering lah. Nah. Ini nih. Di jalanan Buntu ini kompak banget. Jadi kita. Dari kecil bareng. Sering liburan bareng. Apa segala macem. Iya. Cukup musikal anak-anaknya. Dan mereka. Dan gue tuh. Justru. Salah tuh anak-anak yang kecilnya. Oh iya. Anak-anaknya. Ya pada pada tua semua ya gitu. Kamu udah kemot juga nih kayaknya nih. Iya. Iya. Malah. Justru. Justru gue. Banyak terdidik dari situ. Cuman. Sebenernya. Balik lagi. Karena emang gue udah doayan aja. Jadi gini. Semenjak gue keseng-sema sama Beatle. Suatu gue kecil banget. Gue tuh yang kayak. Bikin segala sesuatunya. Bikin diskografi sendiri. Gambar semua. Gue gambar tuh di kamar. Segala sesuatu yang berbau. Sejarah rock gitu lah. Gue gambar-gambar gue. Gue tulis lagi diskografi band A, B, C. Lalu apa. Jadi sampe gue hafal tuh semuanya. Jadi sampe gue gantung-gantung gitu. Kayak diskografi Beatles. Single-singlenya. Jadi dulu dari kecil gue udah hafal gitu. Kayak. Apa aja. Apa aja. Tahun berapa gitu. SD nih ya. Kira-kira nih ya. Itu SD. Dan apa namanya. Itu. Apa namanya. Gara-gara Beatles. Gue lebih tertarik ngulik musik zaman dulu. Itu lah tahun 80an tuh. Waktu gue kecil kan. Ya. Ya kita kan susial lah ya. Jadi tahun 80an. Jadi gue ngeliat musik mainstream saat itu gue ga begitu suka. Jadi gue lebih tertarik sama musik 50an, 60an, 70an di tahun 80an. Ya. Nah jadi. Begitu. Gue main ke rumah tetangga gue. Eh udah datang sih. Itu tetangganya tua-tua ya kan. Banyak yang masih dengerin juga musik 70an, 60an ya Rolling Stones. Pasti. The complete Rolling Stones. Itu pasti semua rumah punya. Gitu kan. Ya udah gue pinjemin-pinjemin. Gue pinjemin-pinjemin. Salah satu. Salah satu yang paling sering gue pinjemin. Dan gue paling akrab mungkin di wilayah musik. Itu. Abangnya Bagus Netral. Abangnya Angga Joni. Namanya Dinda. Panggilnya Henra. Namanya Dinda. Laki-laki semua tuh. Terus keluarga. Jadi gue di kamarnya mulu. Gue pinjem Rolling Stones. Gue pinjem apa. Bawa ke rumah. Dengerin. Nah jadi. Ya itulah gitu. Dari hal-hal seperti itu. Gue bisa dengerin yang macem-macem gitu. Belum lagi. Dulu tuh ada ini. Lo masih inget gak? Jaman Panini. Stiker Panini. Itu pertama kali gue tau. Jesus and Mary Chain. Nah itu maksud gue. Persis. Gue baru mau ngomong. Jadi ceritanya gini. Abis Panini kan pertama yang fauna. Eh itu ya. Tiba-tiba Indonesia keluar yang stiker kreatif. Namanya gak sih. Pertama pesawat dulu. Oke. Stiker kreatif. Lalu yang Panini keluar yang Cristoforo Kolombo. Cik ya Kolombus. Tiba-tiba. Yang stiker kreatif lokal nih. Buatan lokal. Keluarin yang musik. Itu emang menarik tuh. Itu kan masih kecil ya kita ya. Wah itu ngubah segalanya sih. Buat gue juga ya. Nanti juga komik perjalanan musik rock di majalah High. Tapi sebelumnya itu. Itu kan sejujurnya gue komplitin. Dan salah satu band. Contohnya ya. Salah satu band yang menarik perhatian gue. Gara-gara namanya. Itu adalah The Jesus and Mary Chain. Ada fotonya. Dapet rambutnya gini-gini kriwil-kriwil. The Jesus and Mary Chain. Sebelahnya tuh ternyata Psycho Candy. Iya gak ya kan. Jadi Psycho Candy pasti nama albumnya. Gitu kan. Tapi kayak apa ya musiknya. Nah inilah dia bedanya sama zaman sekarang. Lo mau nyari dari mana ya dengernya gue ya. Itu kayak baru SMP. Ah ini dia. Jadi kayak. Wah ini dia gitu. Lo bayangin aja. Dari gue kelas 2 SD tuh nyarinya. Sampai SMP. Gak ada yang. Itu nanya gak ada yang tau waktu itu. Lu ada yang tau ini gak? Karena abang-abang kan heavy metal kan. Makanya beda kan. Heavy metal. Kill gitu-gitu ya gue abang. K-E-E-L. K-E-E-L. Yoi. Waduh. Krokus. Kayak gitu-gitu kan. Ini lo tau gak nih. Ya ngomongnya tuh selolah. Wah ini sih kayaknya musiknya. Blah-blah-blah musik aneh. Yang kontemporer gitu. Ngomongnya gitu. Paling gak ketemu tuh jawabannya. Gitu tiba-tiba Jimmy Page pake. Strut. Oh iya iya. Kan ada kan. Jimmy Page nya. Pakai strut biru. Kok pake strut sih. Beda gitu. Itu ada ya. Ada yang kalau artis-artis gede. Dia stiker ada berapa biji. Bruce Springsteen. Gede. Bob Marley. Yes. Tapi ada. Ini prokol harum apaan sih. Gitu kan. Namanya aneh. Prokol lagi. Boat nih. Boat nih. Gitu. Jadi. Lucu deh pokoknya. Ya karena balik lagi itu yang menariknya. Jadi. Kita nemu-nemu gambar-gambar. Atau berita di majalah Hai. Paling-paling berpengaruh buat kita majalah Hai kan. Anjrot. Baca. Itu hanya ada di kepala lo gitu. Lo mau nyariin lagunya dimana. Kadang-kadang susah. Kita ke toko kaset. Gak selalu ada. Betul. Permasalahnya itu. Walaupun dulu Indonesia kan kaset semua bajakan ya. Dalam artian kayak. Musik-musik aneh juga. Dirilis di Indonesia dalam wujud bajakan. Itu gitu kan. Cuman. Gak gampang juga ternyata. Yang ada ya itu-itu lagi. Itu-itu lagi. Kebanyakan. Ya apalagi tadi lo dateng. Ada. You just in Mary Chain gak. Saiko Candy. Apaan tuh. Lagu Gereja. Sama kayak dia pakai baju itu. Tapi buat sholat Jumat. Agak. Kita kan sama Paul. Sama ini kan. Sama siapa? Sama Jarwo. Gue pakai Jesus in Mary Chain. Cets. Wang terima kasih. Ininya. Kaosnya. Siapa itu yang ngomong? Ada ini tuh. Terus gue klik. Orang kata, Pren. Wah ini kagak musikal orang ini kayaknya. Terima kasih kaosnya. Lo denger dong Ben. Dia mikir. Wah ini plural juga ya. Bang Jimmy rupanya plural juga. Gitu kan. Dia mikir gitu. Bus durian. Di sana rupanya dia. Bang. Terima kasih supportnya. Lo dengerin bener. Padahal narkoba. Wah. Gak jelas. Stres gitu. You drive me crazy. Asik. Ya berarti emang. Hampir seperti orang-orang kebanyakan juga Pren. Bahwa kita. Ngedapetin kepingan-kepingan ternyata. Jadi emang. Nah sekarang pertanyaannya. Dari banyak kepingan-kepingan itu. Masih banyak yang masih ngendep nih Pren. Di kuping lu nih. Masih. Ya maksudnya. Maksudnya ngendep gimana maksudnya kayak. Contohnya nih. Wah gue. Lama banget gue. Untuk mencari kayak tadi. Ada lagu. Kita nyetel lagu kemana. Kemananya. Ah iya iya. Amat Talbar. Nyari. Aduh ini gula. Penyanyi Kribo ini pernah nih bawain lagu. Enak banget Amat Talbar nih. Nah tapi gue masih nyari-nyari sampai akhirnya. Oh judulnya kemana. Sama satu peristiwa nih. Gue berterima kasih sama lu nih Pren. Sama apaan? Sama Irama Nusantara. Oh. Lagunya Bruri. Kasihmu Kasihku. Itu dari gue kecil gue dengerin. Baru ketemunya pas di. Irama Nusantara. Irama Nusantara. Terima kasih sama Tuhan Rock. Wah gila. Baru nih. Ini yang gue cari. Baru ketemu sekarang. Nah maksud gue lu masih banyak gak? Iya sih. Itu sih sebenernya. Apa ya kalau. Ehm. Lo makin tua. Anjir. Iya gak? Itu part dari. Nostalgia sebenernya. Iya gak? Bunyi-bunyian yang. Lo akrab. Lo merasa tenang saat itu. Segala mati. Lo cari lagi pasti. Karena lo makin susah hidup lo. Hehehe. Kagap. Ya gak 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 gak. Bukan disitunya. Ya gak gue ngerti. Enggak ngerti. Ya itu dialami sama kita semua maksudnya. Ya pasti gue punya lah. Nah itu yang. Cuman mungkin gue nguliknya udah. Udah lama gitu. Jadi gue udah nyari duluan. Gue tuh punya mode yang. Apa ya. Ya ini kan kita. Zaman dulu susah informasi. Iya gak sih. Jadi. Ada outlet. Informasi. Brutal banget kalo kita punya. Dapet ketemu itu. Majalah hai. Majalah dari luar negeri. Kita ke toko buku. Ke toko majalah impor. Wajih. Hanya buat nyatat-nyatat doang. Sudikit yang kita dapet lagi. Presis. Maksud gue. Nah itu tuh. Begitu ketemu. Wah. Dengerinnya. Dengerin kaset kan. Terus. Mau temukan gak di rewind-rewind tuh. Ya itu. Hidup di kita gitu. Kita punya mode seperti itu. Saat informasi lebih gampang. Ada internet. Apalagi zaman sekarang. Mode kita masih sama. Alhasil kita gak pernah tidur kan. Ini kayak gue nih. Buset deh. Malem gitu. Wah tidur gue. Internet dulu. Ntar paling ngantuk gue. Denger musik. Anjing jam 5. Ya kan gitu. Tiba-tiba jam 5 pagi aja. Itu hanya nyari informasi. Dengerin musik. Nyari informasi. Dengerin musik. Tiba-tiba. Anjing ini apa ya. Terus. Kayak gitu. Jadi. Gue punya mode seperti itu. Jadi memang. Jadi. Gue udah yang. Yang nostalgia nih. Yang kayak bunyi-bunyian. Yang kecil. Yang manggil-manggil gue terus. Itu udah rata-rata udah gue temuin. Akhirnya. Intinya gitu. Jadi yang ngendap nih. Makin sedikit. Gue sekarang lagi bingung. Ngomong apaan ya. Apa yang ngendap ya. Malah jadinya kan kayak. Film jadi. Kayak film kartun gitu. Film kartun Jepang. Yang A, B, C. Akhirnya. Nyari-nyari-nyari. Wah ada piringan hitam yang gue beli. Oke. Ya. Jadi kayak gitu-gitu. Ya udah. Makin kesini makin. Makin. Makin dikit. Yang ngendap. Jadi udah gue keluarin semua. Udah gue temuin lah. Ibaratnya. Ya gila. Gue ngerjain iraman nusantara gitu. Maksud gue yang kayak. Kesempatan gue untuk ketemu kayak gitu. Kayaknya lebih gede jadinya kan. Iya. Itu banyak loh. Banyak yang kayak lo tadi lo bilang. Musik Indonesia anjing. Oh ternyata ini lagunya. Kayak gitu. Ya. Ini kita agak ke. Ke Batak dulu nih. Nah. Jadi. Ya selama bahasanya Melayu gak apa-apa. Iya. Gue baru ketemu ada sosok namanya Nahum Situmarang. Keren. Udah termasuk antusias sebenarnya. Ketika gue nyebut nama itu ya. Wah itu sih. Iya. Gue juga dapetnya yang. Yang penjajah buku deket Andi kan itu. Yang lo berdua ngomongin Nahum. Iya. Tera silam. Ya. Ya betul. Betul. Iya. Iya. Kalau ngomong antusias banget dia. Iya. Oh itu. Kalau ngomong buku ya. Irama Nusantara. Nahum termasuk koleksinya lengkap banget nih friend. Termasuk ya. Gue sebut termasuk. Iya. Iya. Lumayan lah. Sebenarnya lebih banyak lagi. Maksudnya kalau Nahum yang ada Nahumnya ya. Iya. Itu rata-rata Loka Nanta soalnya. Iya. Oh gitu. Lo datang aja kalau Loka Nanta. Lengkap. Tapi di Nusantara rata-rata ada lah. Itu di Loka Nanta masih ada semuanya gitu? Masih. Masih ada rata-rata. Pindahan Hitamnya juga mungkin masih ada double-double. Gue masih suka ketemu. Ya itu ada Nahum's Band. Iya gak? Ada Pindahan Hitam yang sendiri ada yang campur sama yang. Cuman buat orang Batak gitu ya. Seneng banget denger itu lagi udah pasti. Kayak gue nih. Gue kan Caro ya. Caro itu rekaman era itunya jika dibandingkan rekaman Batak jauh banget. Ya kesempatan untuk merekamnya juga jauh lebih sedikit gitu. Waktu itu. Jadi kayak Loka Nanta kan punya pemerintah ya. Dalam artian mereka pengen merekam semua wakil dari daerah di Indonesia ya kan. Oke. Nah kalau Batak tuh banyak ya kan. Nah Caro cuma satu. Ada satu. Tahun 58. Itu siapa sih? Ya Caro kan Batak juga sebenernya. Tapi ada beberapa kan Caro bukan Batak. Jadi waduh gue bingung juga nih masukinya nih. Oh tapi gapapa. Pan. Pan. Di wilayah itu suka gitu. Orang Caro itu. Kita bukan Batak. Kita Caro. Tapi ngomongin begini. Sama semua. Sama. Ya kan kita di Jakarta sih ya. Udah. Udah kelar. Tapi kalau musisi Caro nya itu siapa tuh? Yang lu bilang cuma satu itu. Ya itu sih. Apa yang paling terkenal kan yang bikin pisau surit itu. Ah. Kok gue lupa tiba-tiba nya. Eh. Eh. Eh kok gue lupa ya. Dari keluar Caro ya pas sebagian tadi. Itu ya gue ya. Bener lu. Gue tiba-bener. Maksudnya itu kayak naum. Naum situm orangnya Caro lah. Jagade Pari misalnya. Jagade Pari kan komposer Caro paling terkenal gitu ya. Ya karya-karya dia lah paling banyak disitu. Standar lah. Maksudnya itu kan kayak sampler. Lagu Caro yang paling terkenal ya direkam lah. Ada kesempatan yang dibuat inisiasi oleh pemerintah. Akhirnya direkam di luar kanan. Tapi cuma satu gitu. Kalau di Batak pusat banyak banget gitu. Karena memang balik lagi. Ya Toba mungkin jauh lebih populer gitu. Dan memang secara populasi juga jauh lebih banyak. Jadi ya. Itu yang paling banyak. Nahum. Asyik. Ya itu dia. Gue emang. Kayaknya gue ngomongin Nahum. Lo kali paling enak nih friend. Daripada sama orang. Oh jadi lo. Pas di Andi Twitch kurang enak tuh. Lo kan ngomong gue. Ya doi kan lebih pada. Pedagang doi friend ya. Ngomong pedagang kan ya kan. Gue masih meraba-raba nih. Apa ini yang diobrolin mah nih. Orang ini berdua. Tapi gue gak begitu tahu Nahum sih. Wah mas. Iya bener. Banyak yang lebih tahu dan. Ya. Maksudnya kayak temen gue yang. Batak-batak. Termasuk waktu itu. Gerhard. Gerhard Situ Morang. Ya. Gerhard Situ Morang suatu saat dia nelpon gue. Dia waktu itu Opungnya baru meninggal. Di saat Opungnya baru meninggal. Dia pas zaman pandemi. Dia kayak. Menemukan kembali ke Batakannya gitu. Anjir. Tiba-tiba dia. Dia di kayaknya di. Selaman dibara suara nih kayaknya. Dia diekspos sama. Sama adalah seseorang. Tentang lagu-lagu Batak jaman dulu. Termasuk Nahum. Oke. Oh dia ceritanya. Gue ceritanya. Ini ada ini. Seneng banget. Antusias. Sampai akhirnya. Ada temen gue. Lobang Platlan ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Fit gue dapet banyak loka nanta nih. Gini-gini. Pas gue liat. Nahum. Dia kan kurang mengerti musik Indonesia. Jadi pas gue liat. Tolong sortin dong. Dan kasih tau nilai-nilainya gitu kan. Anjir. Ini Nahum ada. Berapa copy. Berapa copy. Jadi kayak dead stock gitu. Anjir. Langsung gue telepon. Ntar ya. Ini pasti banyak yang mau. Gue kasih tau si Geralt. Dibeli semua sama dia. Gue gak punya playernya bang. Tapi gue beli. Anjir. Tapi maksud gue. Segitunya. Maksudnya. Dia salah satu. Apa ya. Generasi muda. Batak. Yang berurusan dengan seni budaya. Yang menemukan kembali. Maksudnya hal-hal seperti itu. Ya oke lah. Ada Vicky. Ada apa. Dan bahkan kayak temen-temen gue di sekitar. Temen-temen gue di kantor. Kayak si Aldo gitu. Itu gila banget temen Nahum. Kemarin dia baru beli. Aldo Santuri. Iya. Gue namanya sama buka Nahum. Iya gue juga ngeliat di Facebook. Dibeli. Iya gue mewakili orang yang kaget tau Nahum siapa nih Pren. Gue taunya. Angkat besi. Naim Sulaimanol Gu. Itu. Turki-turki. Turki. Hahaha. Wesh. 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 Ini gue bantu nih. Nongkrong gak ada kopi-kopinya mah. Ini TM kan nih? Meti Pren. Iya ini harus. Meti lah Pren. Katap ya. Gak asing gue. TM nih. Oke. Nah Nahum ini musisi pop atau apa sih sebenarnya gitu. Komposer sih sebenarnya. Oh aduh. Komposer juga ranger kali ya. Tapi dia punya. Mitos semua Pren yang kita dengar. Nah itu. Tapi yang di Loka Nanta ada satu grupnya namanya Nahum's Band. Hmm. Jadi dia mungkin memimpin band juga. Iya benar. Tahun berapa ininya aktifnya? Akhir 50-an awal 60-an. Yang direkaman ya. Tapi gue gak tau tepatnya kalau kiprahnya dia gitu. Ada yang bilang sih dari tahun 2008-an juga udah masuk. Iya. Katanya. Katanya Indonesia Raja itu salah satunya picing Nahum. Oh iya lu denger si ini ya? Iya. Apa si Batak ya? Iya. Si ini siapa? Pangap, Pangap. Panggil ya. Yang di Blok M kan? Iya betul. Itu sempet tau lu Pren. Iya gue sempet baca sih dan ngobrol sama Pangap juga. Iya. Duh kok perbatakan sih. Iya iya iya. Itu uju. Iya. Masih ada konspirasi di belakang itu. Iya. Ya kalau dia bisa sama Batak jadi negara aja. Iya kalau. Kemarin gue juga kayak ikut yang si Vicky Sianipar. Jadi Vicky Sianipar dia di beritahu oleh nenek moyang. Ceritanya gitu. Oke. Ya gue dengerin aja lu percaya mau gak. Oh gitu ya. Ternyata ya Batak tuh salah satu sejarahnya panjang banget. Jadi mungkin ya salah satu awal juga. Ya maksudnya kayak lu tau kan teori yang Ice Age itu gara-gara Danautoba. Iya. Iya. Tapi lebih kompleks lagi sih. Jadi intinya anjret ini jangan-jangan Taman Firdaus itu Danautoba. Maksudnya kayak bukan Taman Firdaus. Kayak awal itu dari situ juga gitu. Jadi ada dua. Aduh pusing sih. Kayaknya suruh dia aja nerangin ke lu deh kayaknya. Tapi gila banget men gue yang kayak. Wah hancret Batak segininya ya ternyata ya gitu. Susah juga sih. Bikin nih bikin. Iya lu mendingan lu aja kesokin men. Boleh boleh tuh. Panjang langsung. Kemana dulu nih kalau sedapin. Trekinnya biar enak nih friend. Nah ini aja deh. Lu abis dari masa kecil ya ketemu abang-abangnya bagus. Terus. Wah jangan-jangan lu. Nongkrong. Nongkrong sama abang-abangnya. Netral-netral awal itu jangan-jangan lu. Ini juga doangnya pernah bersinggungan sama mereka juga ya. Oh iyalah. Maksudnya ya netral tuh nongkrong di depan rumah gue udah pasti. Maksudnya rumahnya bagus netral. Gue lebih main sama adeknya pastinya sih. Angga Johnny tuh bandnya dulu Blasem Diary. Lalu K'mon Enon. Itu yang nulis Just Like Honey di tembok tuh dia ya? Iya kayaknya sih. Indis banget lalu dia suka hip-hop dan juga graffiti kan. Dia bikin Kims. Nah itu kan. Oh kalau dia sih apa ya. Dia dulu kan kuliah di Bandung ya sih Angga. Gue orang tuanya. Jadi bokapnya ini tuh. Rafi tolong jaga Angga. Jadi pas dia daftar sekolah. Gue nulis semuanya. Gue tanda tangan segala macem. Perwakil orang tua saya. Kayak lu jangan macem-macem di Bandung ya. Apa lah akhirnya itu kayak gitu. Nah maksudnya se.. Ya tadi gue bilang. Karena kami deket banget sih. Kayak keluarga emang satu daerah buntu itu. Nah. Seberang tuh rumahnya. Angga pastinya rumahnya bagus netral tuh. Markasnya si netral juga. Di belakang rumah gue kan. Belakang rumah gue tuh parkiran masjid ya. Jadi temboknya nyatu gitu. Belakang rumah. Tulusannya netral dari ujung ke ujung. Wish. Karena sebelah gue. Abangnya Yuna. Abangnya Yuna juga jadi. Omnya Batman. Iya. Omnya Batman bener. Tapi lebih muda. Lebih muda dari Batman. Yuna nya. Abangnya itu jadi kru nya juga. Oh oke. Nah jadi dari awal netral ya. Kita udah aware lah dalam mereka. Dan tiba-tiba. Demonya gue inget banget. Demo netral tuh salah satu. Apa ya. Buat gue saat itu ya. Gue masih kelas berapa waktu itu ya. Awal 90an lah tuh kalo gak salah. Itu. Eh ngaduknya. Apa namanya. Salah satu musik Indonesia yang. Yang membuat gue. Anjing musik Indonesia bisa keren juga ya. Gitu. Di saat itu gitu. Demonya tuh sampe sekarang gue bisa. Masih bisa nyanyiin tau gak lo. Sampe gue rekam. Enggak gue rekam dulu ya. Iya iya. Gue rekam gak apa-apa. Gue double gitu. Kira dibalikin lagi gitu kan. Nah kemarin gue sempet ketemu Bimo. Bimo. Bimo netral. Masih ada gak. Masih ada. So gue nyanyiin depan. Jadi kaget. Anjing lo kok apa. Anjing keren banget lagu ya. Tapi kok gak ada di kaset gitu. Ada satu judul lagu ya. Bosan. 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 Ku jadi bosan. Na 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 na. Na na na. Aku. Bosan. Anjing keren banget men. Jadi waktu itu tuh. Kayak. Ya. Maksudnya. Ya gue doain musik ya. Ya. Jadi punya. Secara tidak langsung gue punya standar nih. Jadi. Terada musik Indonesia saat itu juga. Ya oh iya. Apaan sih nih. So asik. Gitu kan. Apaan nih dewa. Wee. Gitu kan. Gitu kan. Jaman itu kan kita gitu. Ada kami dan mereka. Masih. Dewa apa segala macam. Layar layarnya itu. Nah tiba-tiba ada netral. Ya nantinya ya. Maksudnya. Selain gue deket gitu. Gue tau. Pas keluar juga. Nah ini baru musik kita nih. Gitu ya gak sih. Dulu gue sampe di. Nih Bimo. Yem gue ada lagu nih. Lo mau ngisi gak? Mau dong. Gitu gak tampak ini deh. Ayo kemarilah. Oke. Dateng malem-malem gue ke sana. Ke rumahnya? Ke rumahnya. Kebetulan deket. Dia di Cinere. Jadi gini gini gini. Udah tuh. Mikido geset. Hah. Sekarang. Yuh di kamarnya. Different. Gue kira lu kan. Lu secara legenda musik Indonesia. Gua akan diajak kemu. Aquarius friend. Udah lah. Itu cukup gak bagus. Terus gue. Indy-indy juga. Tapi salah-salah aja gitu. Mau kan lu siap dateng. Cuman yang kedua aja nih. Gak sempet gua. Yang kedua lebih enak sebenernya. Jadi barangnya Jim? Jadi. Kan ada. Kan sempet gua viral itu. Oh. Ada kok. Swinging terror namanya. Ya lu tau kan. Tau. Lagi itu. Kita bikin video klip Jim. Ayo. Gue pikir gak. Pake tongsius friend. Oke gini aja. Tapi emang enak juga ngeliatnya sih. Masih ada percikan-percikan ini. Dia di IKJ kan. Anak sinema juga dong. Sinema. Ya anaknya Gedwi Payana. Ya. Oh iya. Lu gak tau. Gatau gak? Oh itu. Bimo. Iya anaknya Gedwi Payana. Oh. Bapaknya gitu ya. Anaknya gitu. Ini gak heran kan. Ting, unit, tid, tid. Bayang itu merah keluarkan teman-temannya sama gila ya. Gini Payana ya. Gini Payana. Gini Payana ya. Gini Payana.. Akit-t hasnë... Detad kucing. A Speaker Nice. Bapaknya… Diaheratut ya what. Iyihay. Yudane. Ya itu dia mainkanya ya.. Ada... Namines denganービennya emang anyway, kita mulai menessional kiranya. Tapi memang mau gimana-amanya juga... Ya, sedikit bahas netral ya. Dulu beda ya. Maksudnya, dia ngasih sesuatu yang, maksudnya kita kan terexpose dengan musik alternatif Pasca, Nirvana, 91 gitu. Tapi di Indonesia nggak ada yang pas, nggak ada yang pas. Begitu netral. Anjing ini dia nih. Ini jawaban versi Indonesia-nya gitu. Walau ritme-nya masih di-edipan halenin ya. Karena masih gitu. Ya karena Miteni memang trader. Cuman beda aja gitu maksudnya. Dan satu sisi, departemen liriknya saat bahasa Indonesia itu juga... Mengajaib. Iya, nggak banyak yang bisa kayak gitu. Bantu mau take drum, Pren. Dan drumnya? Drumnya mungkin... Iya, itu. Yang tadi gue bilang, yang kita sempat ngebahas tadi ya. Maksudnya, ya gue dengerin musik Indonesia. Begitu masuk ke tahun 90-an sekali lagi gitu. Udah makin gede kitanya kan. Makin critical juga. Wah gila, ini dia nih. Ini baru suara drum. Yang otentik dan punya karakter gitu. Cara mainnya dan sound yang dihasilkan, di rekaman lah terutama gitu ya. Mau gimana pun juga nanti gue dengerin, oh ini Bimo nih gitu. Sebelumnya kayaknya nggak ada deh suara drum di Indonesia yang tau, oh ini si A yang main gitu. Gue album kedua pengen niru itu. Morfem. Album kedua. Album pertamanya? Album kedua, Morfem. Gue pengen drumnya kayak si Bimo nih. Tapi di album? Album kedua. Oke. Analisa gembel. Mesti lebih gede. Dibuka. Sudah rekaman. Kok jadinya deep banget drum gue? Gitu kan. Akhirnya gue ketemu dia. Ketemu lah ngobrol. Wah di jelek-jelek ngomong-ngomong. Gobla. Maksudnya pake itu. Ya oke oke oke. Sampai akhirnya gue kejar itu drum ininya. Drum yang di. Drum aslinya? Drum kitnya. Itu yang gue inget banget dari dia tuh. Wajr. Ternyata begini. Walaupun emang nggak cocok. Pandu bunyinya gue bar. Iya beda beda ya. Tapi dia juga kayak terobosan kayak di album. Album apa? Album minggu ini gitu. Album ketiga. Anjing lu. Ya dia terpengaruh oleh break beat. Dia terpengaruh oleh sample-sample dari yang dipake hip hop gitu. Saat-saat dibikin kayak gitu sama dia. Anjing gila juga nih. Ini keren baru nih. Maksudnya nggak ada yang berani masukin. Maksudnya eksplorasi seperti itu. Ngejawab. Ska. Ska. Pake brush nih. Tapi ambil uci kego diambil sama dia. Nah itu juga. Tapi jadinya kayak band-band Britpop yang keren kan. Jadi maksudnya tata-tata. Jadi kayak anjing gitu. Ya beda sih emang. Udah kebalik puterannya. Gue pengenanya sebenernya satu tadi. Ya bisa lu jawab bisa kaga sih friend. Oh iya. Ketika tadi. Ketika era Nirvana masuk. Indonesia juga ada pengen coba band-band alternatif. Tapi gagal-gagal. Sampai akhirnya ada netral. Ada usaha. Ada usaha. Itu siapa aja friend-nya. Kalau menurut. Pengamatan lu. Ya. Tapi. Banyak. Lu dulu ya lu lagi. Gue. Aduh. Males juga sih. Tapi itu kan wajar ya. Berasa gitu ya. Dari jaman ke jaman. Pasti selalu kayak gitu. Namanya juga. Transisi. Iya. Iya. Sekarang hip hop deh. Hip hop dulu. Anjing flek banget hip hop Indonesia. Kampungan banget sih. Hip hop. Waduh gak enak nih. Gak enak sampe sekarang kayak. Anjing keren nih hip hop Indonesia. Dapet nih. Udah dapet nih semuanya gitu. Ya dulu juga sama juga. Musik kayak gitu. Musik beda. Mau gimana pun juga. Pengexpresinya kan barat deh. Ya kan. Gira. Habisnya mau pelek-pelekan lagi gitu. Ada satu tiba-tiba. Musiknya hard rock sebenernya nih. Kampungan deramnya udah berusaha untuk. Tch. 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 Kerminat-FNkkkifi. Tch. Emangnya dia harus pop si pas pop baru cociks. Tapi yang lain oke sih, maksudnya teler, kita anjir, oke juga sih kidnap nih, depresi mania, naang depresi mania Nah, sulai monoglu, ternyata Sulai monoglu Gile, gile, gile Lu SMA gons lu, Pit, ya Gini, gue digons dulu Zaman-zaman itu lu lagi gimana tuh, Pit? Gondrong Masih dong ya, kalau gondrong sih masih Enggak, maksud gue, ya dulu kan SMA, gue malah sebenernya dalam perjalanan hidup gue gitu, paling gondrong tuh pas SMA Ya karena ada kesempatan gondrong, putih abu-abu, bedan diri kan Semana friend gondrong ya? Lu segini lah, suat gitu, alternatif tapi Tapi agak berdiri Lu bukan jadi kayak slash friend gitu Nanti udah nanti gue kasih fotonya Rahel Katabi kan Kemungkinannya mengembang Dulu gue, gue inget banget Dulu gue ke, apa, ke Mas jaman SMA, gue sama ada, kayak kayak ada semacam geng gitu, kita dulu Wah SG, anti sisir gons Enjie Gue ada temen gue, jadi gue dulu waktu gue kelas 1 Sahabat gue, salah satu sahabat gue, dia anak-anak kelas 2 Dia, sebenernya dia harusnya kelas 3 tapi gak naik jadi kelas 2 Sekarang, dia udah jadi gitaris jazz namanya Yuri Joe adalah Wah ini tuh terkenal ya, bakulnya rambutnya kayak motley crew gitu, gede banget gitu Wah susah tapi gak pernah sisiran Dan lempar-lepar nyangkut gitu Nah gitu kayak, ASG, anti sisir gons Nah jadi Lu terwaksud golongan itu juga nih? Ya yaudah, main sama dia mulu Jadi kalau weekend tuh hari Sabtu, gue nginep rumahnya biasanya di Enak rumahnya di Pondokinda kan Nah jadi, malem, ya Sabtu gitu Jadi gini, pulang sekolah Kan gue kalau SMA gue dulu hari Sabtu kebetulan bajunya bebas Jadi pulang sekolah langsung ke PIM, ke PIM langsung ke ini doang nih, apa namanya, bioskop Olala? Ya Olala sebelah sini dulu Ini sebelah sananya tuh kayak fried chicken Kita di tenda-tendanya gitu, beli Coca-Cola doang, kopi hitam kadang-kadang Kan boleh ngerokok ya duwe Ini bandel banget masih SMA kelas itu ngerokok aja, bodoh kan, baju bebas, gondrong lagi Kaya mot dari SD, peren udah ngerokok, kenapa? Rokok apa? Ya gue tau, kalo main sama Harilu selisih Tapi, batuk-batuk gitu Dia ngomongin gokut Jadi, nongkrong gitu Nah itu, dari sore ya, katakan sore, sampe PIM tutup, ngobrolin musik doang berdua Yang gini, kayak di tadi, wah ini album ini keren banget ya, wah itu doang Jadi kayak, udah saat pulang, ke rumah Edi ya kan, ke rumah Edi penuh kinda juga kan, deket GZ situ Gino Ngeband, ngeband, ngeband Wah kita keluar dulu yuk, disitu ke, jadi pit-pup waktu itu udah, udah dangdut, masih ada tapi Jadi kita beli bir, pit-pup, udah kayak anak orang gede aja gitu, tapi masih anak, satu SMA gitu kan Maksudnya ngobrol musik lagi, pulang, dengerin blues, apa, dengerin jazz, jazz, wah ini nih, ini John Coltrane gitu Bapak pagi, bapak pagi, jadi sampe hari Minggu, dini hari gitu Yang rokok-rokok gitu kan, gue ada, punya bokap gue nih, ada liker Dengerin jazz, anjing umur segitu men, gue umur berapa berarti itu ya? 14, 15 gitu Kayak orang tua kan, jadi maksud gue yang kayak, maksud gue, itu tuh, apa ya, ada di, ada di, apa ya, dalam kebiasaan sih Tapi ada dalam proses gue, hal-hal kayak gitu, yang kayak, apa ya, spesial aja gitu Tapi itu dia, maksud gue itu, jaman SMA gitu Lu gak tertarik, Brent, yang lagi hype saat itu, tertarik, gue tuh dateng ke Manari, dateng lulu, gue anak-anak Wah, era sebelum poster dong, mana-mana Iya, di Manari, gue udah ketemu nonton bottoms up, segala macem, ya itu, jadi udah kayak Tapi ya di sini sama anak-anak jazz, anak-anak jazz-nya juga suka, sebagian suka main DS sama gue Karena mereka main skateboard, kan, dan itu ada band jazz keren banget saat itu Dan itu, gue punya kasetnya, namanya Das Wurst Broth Das Wurst Broth, basisnya dua, satu cowok, satu cewek, main tinggi, vokalisnya cewek juga Aduh, keren banget itu bandnya, dan itu gue nonton di Manari beberapa kali Mungkin harus di Google dicari Cerai Tapi itu salah satu, salah satu yang menarik sih, di era-era itu Luar, berarti lu, dunia-nya musik kekinian pada saat itu lu ngikutin Ya karena Tapi ketika ini, lu digiak ke jaman dulu lagi Jadi, jadi gini nih, gue, kalau gue, karena gue suka musik tua Begitu gue gede, yang tahun 80-an balik lagi, banyak, ya maksudnya buat anak SD kan, lu gak bisa ngulik sejauh itu ya Tapi begitu gue sering udah makin gede nih, udah mulai mau masuk SMP, dari SD akhir Baru ketemu tuh, nah sebenernya gara-gara TVRI Kok jadi TVRI lu salahnya? Itu kepanis sedikit ini, Pak Mas Kaga, tahun 89, ada di RCTI tuh, iya gak? Iya Nah TVRI bikin programa 2 buat Jakarta, kan? Oh iya Indies chart Ada indies chart Anjing, itu tuh kerjaannya, gue tuh nungguin setiap minggu, gue hanya nungguin itu namanya ITV chart show Jadi, minggu sore gitu sampe maghrib gitu Itu HTV? Apa ini, Pak? RCTI Eh, eh, programa 2 Programa 2 Saluran 6 biasanya, kalau di-knock tuh Nah itu kan, Happy Mondays pertama kali nonggol di situ Itu dia makanya, gue dari tahun 89 sampe 95, gue 95 cabut ke Bandung kan Gue nonton, gak pernah absen ITV chart show, itu kerjaannya gue cuman kayak bodoh, wah ITV chart show, gue tunggu Ada indie chartnya, jadi ada indie chart, ada chart-chart apa Jadi, tapi kalau udah makin tenar, masuk ke chart utama Jadi kayak Happy Mondays tuh masuk ke chart utama, karena udah makin tenar Jadi, wah udah kerjaan gue kayak, lu ada My Bloody Valentine, ada Ride, ada James, ada semua band yang keren Dan, dan gue suka, kenapa? Karena semua kayak Benjaman dulu Salonnya Oh iiii Rambutnya poni semua Poni semua, itu ada Manchester, ada era shoegaze, ada indie rock, awas 90an awal Tapi itu gue sempet kayak terus itu, Fit Gue kan sampe, sama kayak lu nulisin Ini apa sih? Gue tulisin satu-satu, setiap itu nongol, udah kayak Yann Antono di Radio Australia, iya gak? Wah ini nih nih, gue lagi nunggu karlatan keluar lagi nih, kayak gitu kan Iya 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 Terus tiba-tiba ini indis chart, kok masuk ini, Suffer the Children, tiba-tiba Eh tapi emang, iya iya kan? Iya 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 kan? Loh kok indie kok jadi Napoleon Death? Eh memang Napoleon Death Emang indie kan? Kita belum tau, makanya dia ada indis kan? Iya Anak indis itu gara-gara chart TV itu Itu salah satu, itu berpengaruh banget Dan, apa ya Semenjak saat itu mencari kan, oh anjing dimana carinya ya? Ada kesempatan-kesempatan kayak, kadang-kadang bokap gue, apa lagi keluar atau apa Nih tip gitu kan, gue kasih list, kasih listnya Kasian lah dia nyari-nyari itu Cuman ada hal-hal yang Jaman dulu kan kalo, ada satu informasi salah, ya lu taunya itu kan? Oh iya 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 Itu ada satu contoh tuh Jadi, tahun 90 Single Kalo gak salah itu single pertamanya Teenage Fan Club Pertama kali gue liat Teenage Fan Club itu Sekarang kita tau namanya God knows it's true God knows it's true gitu ya Di ITV Churchill tulisannya God is the truth Jadi gue kemana-mana, oh ada God is the truth Pada bingung gitu, lama-lama sampe akhirnya Anjrot, ternyata God knows it's true gitu Itu kayak baru SMA Sampai itu dari SMP sampe SMA Oh iii, ini gak harus pantesan Anjir gue nyari-nyari, gak ada Tipe pemerintah, brandy bikin halus Kagak itu, memang dari sononya salah Orang Inggris yang salah? Lah orang Inggris yang salah, gue kira orang TPRI-nya Wadih biar halus aja Cuman ya gitu kan, karena kita gak nemu-nemu lagi di media lain Ya itu yang kita percaya Dan itu minggu besok kan ada lagi Wadih kan, masih salah Lu ikutin terus tuh berarti, tiap minggu sore yang kayak maghrib Tapi lo sampe ini gak? Lo dengerin soundnya Lo cari, lo Grand Audio kan lagi udah ada Iya Grand Audio Udah mulai agak aneh ya musiknya Grand Audio yang di Blok M Lo sempet lo cari-cari satu-satu gitu gak? Apanya? Secara sound yang ada di ini Yang persamaannya lah, kan sempet ada keluar apa sih Material issue kan Oh iya Ini kayaknya looknya sama nih Hmm Oh iya iya lah Jaman apalagi udah kaset udah lisensi kan Akhir 8 bulan kaset lisensi semua pake segel kan Nah lu gimana cara-cara ininya Itu kan bisa di speakin disitu Gue soalnya bisa ngetes disitu Iya, sama enci-encinya tuh ya Iya kan enci-enci yang cewek Kan selalu dateng tuh Doein ga lima lau Iyo iya Gue coekin ga galak Gue sempet bisa buka Terus Bukan buka anci-nya Kaset dulu Bukan buka anci-nya Kaset bawah ntar yang dibuka Gue sempet tidip ya Pokoknya emang yang kita tulis tuh gak ada kan pasti kan Gak ada semua Anci gak ada semua nih Akhirnya yang soundnya sama lah Kayak material issue sempet kan Terus ada apa kayak Red Cat lah Sepet nongol nih Di acara TV Indonesia Ganteng ya? Iya Vokalisnya Wah ini keren nih Ancik dulu nih Ganteng nih Tapi kita cowok Iya Ganteng banget Tiba-tiba ada ini Screaming trees gue ingat Gue gatau ini musiknya apa kan Wah ini kayaknya Pertama kali masuk ya itu Street Oblivion Yang kuning kan Oh bukan yang sebelumnya Uncle Anastasia Angkel Anastasia Angkel Anastasia Lagunya kan Pertama kan Elisade gitu Kayak ini kan Kayak bridge gitu kan Wah ini pasti Indis Gak ya gak Terus suaranya Jepang agak Gimmerisen sih Oh iya Biasanya kan agak tipis-tipis ya Gak apa-apa lah Yang penting sound Dramatik Vintage Wah Gak tau pas gue baca di tabloid lain Gue Kasih Indis pertama gue grunge Artinya Tapi Tapi Wah nganceng Kok ini grunge Masuk Tapi gue mau Ya kita sama dengan ide grunge kan Sebenernya apaan sih grunge-nya apaan Gue kayak Ini sih pada dasarnya indie rock aja udah lah Gitu Kalau lo gitu ya Sama ya Sama Terus Indah Indi Kopi Senja Pop Susah amat Wah Gia keras Indi rock doang padahal sebenernya Iya Ya emang ada bedanya Tapi kan kayak Gini deh Kan kadang-kadang Satu pakem Yang di satu masa itu hal biasa Tapi dibawa pakem yang sama Di generasi yang berbeda Di masa yang berbeda Bisa jadi sebuah alternatif gitu Iya Kan sebenernya Dengan sensibilitas yang berbeda Kita juga tau Kayak naif juga gitu kan Akhirnya Makanya kita yang suka beda-beda Suka naif Padahal pakem sama men Ama Musik pop Pada jamannya Cuman ada sensibilitas yang bedanya Yang wakilin kita Ya Gua sih terlepas dari ini Tau lu setuju atau kagak ya friend Tiap gua denger naif David nyanyi Gua inget Charles Sutagalung Inget Bismalam Iya Ada itu Lagu Padang ya friend Oh iya Charles Sutagalung Ada macem-macem Kalo yang suara-suara gitu Pasti ya Di Di manipulasi sama orang yang playbook Ada Melayu Iya gak Tapi marganya ada juga Tapi marganya ada juga Bob Minang Charles Sutagalung Di rumah Ini mah lagu Batak Gak kan Ah udah Bagus kan lagunya Ya udah Lah itu kan lah liat yang di Youtube tuh Yang Lo pernah liat juga kan yang di Lapo Yang trio suka nyanyi tuh Oh ini Ringo Si Ringo Si Ringo Si Ringo Si Ringo Lagu Minang kan yang dinyanyiin Lah ini Minang tapi Tapi seengaja dijadiin Hira 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 Gitu-gitu Ada isaknya ya Suaranya dibagi tetep ya Ada isaknya Isaknya tuh ditahan gitu Yang nahan tuh tuak Gitu Udah 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 Kata blues kalo itu ya Udah Udah Ya emang sih Gua antara negatif atau positif Friend ya Lagu apapun kalo udah dibawain sama trio Batak Mau lagu Inggris Tetep jadinya rasa Batak Jadi blues tetep Padahal isaknya Friend Iya Kok jadi Batak lagi Kalo gua liat itu Peri Mukanya sangar-sangar terisak-isak semua ini Biasanya yang paling keras-keras gitu kan Sangar, keras, punya pembawaan dan sikap yang tough gitu Pasti kan Lu tau kan misalnya kayak lu film-film mafia gitu Tiba-tiba ada ibunya Mama Ya ada Iya kan gitu Cerita itu kan Mama Ada, ada Tiba-tiba Di gereja Kasih sumbangan paling banyak Iya kan kayak gitu Pasti gitu Nah lu tadi baru ngomong ke gereja nih Friend Nah enak nih Friend Lu kan tadi bilang Di tempat temen lu sampe pagi Minggu pagi Sore Udah nonton itu Lu kapan ke gerejanya Friend Kalo lagi nginep gua gak ke gereja dong Iya Itu salah satu alasan Biar gua gak ke gereja Gua nginep aja rumah temen gue Oke Ya kalo pagi udah pasti Gereja jam 9 Unyi-unyi ya Aduh Aduh Iya gak sih susah Aduh Aduh Udah nonton Udah Tapi iya tuh Gua Gereja dari kecil Lu tau gak Kayak pasti Kan kalo ke gereja kan Pasti disuruh kecil Disuruh sekolah minggu kan Ya kan Nah Gua sumur umur Sekolah minggu cuma 2 kali Gara-gara Hari pertama Itu masih sekolah minggu di komplek Sama waktu lagi di gereja gitu Gua gak suka Jadi mau tau kerjaan gue Nah ini nyambung juga Gara-gara gue doyan Doyan musik ya Jadi setiap Minggu pagi Ada satu radio Kayak apa Ramako ya tau Itu Lagunya tahun 50an 60an Jadi Bokap gue punya radio transistor digital Radio digital lah Bisa Bagus lah Itu kemana-mana gue bawa Bawa Rumah sakit gue pernah Apa opnamo gue bawa Itu imodal gue lah gitu Jadi kemana-mana Ke gereja juga gue bawa Woi Ya kadang-kadang kalo sore Gua dengerin bola Persedikatan gitu Kan kalo mal Lalu Siapa Mantili itu Salah aku Gitu kan 1440 Radio kayu manis Apa Apa gitu Hitungannya udah emang anak gadget juga Jaman dulu Gitu mulu Nah sama radio Nah kalo Minggu pagi Minggu pagi sampe siang lah itu Musik 50an 60an udah lebih upbeat Ya bener Makin sore tuh udah mungkin Lagu bawa apa-apa gitu Malem Tahun 70an Jadi pagi tuh Gue Sok-sok Ade gue ke Masuk ke sekolah minggu Gue keluar Gue di warung gitu Dengerin musik Dengerin musik Dan suatu saat Kalo engga kan Aduh Gue bilang aduh males pak Kemudian ikut apa aja Ke yang gereja utamanya kan Jam suatu saat Gereja utamanya lagi gini Ini ada dalam plastik ya Tiba-tiba Tiba-tiba kepencetan Cuma di tengah gereja lagi Tadong 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 Ada musik Rock and roll 50an Di tengah gereja Bokap gue langsung Setan Gue langsung diam gitu Setan gitu Gue keluar Gila Setan gitu Setan gitu Udah kayak 60an Jadi Gue gak pernah Sekolah minggu Beneran deh Gue keluar mulu Dan akhirnya adek gue ikut-ikutan Adek gue udah dua cewek Nongkrong sama gue Beli permen Makan Jadi cuman ngobrol-ngobrolnya bertiga Zaman itu ngapain coba Sekarang segini-gini kan Lu dokem ngeliat-ngeliat Ngeliat-ngeliat ini Polon Orang-orang lewat Sampai Jam pulang ya Iya sampe jam pulang Wih sosok wih Tadi belajar apa Iya Apa kotanya tadi Ada Ada Soalnya gue pernah Nganterin doi 96 Gue kayak harus ke gereja nih Nongkrongin gue Doi ke Ngga ke BP kan tuh Pren ya Perih gue nongkrong di luar Terus Habis itu Kita nginep di kampus Peret Sampai akhirnya dijemput sama ibunya Berapa tahun gue dijemput lagi Ini baru ke gereja lagi nih gue nih Ini berapa tahun deh Kaga doi Peren Dari sebelah Tapi pasti ada lah Masa kayak gitu Gue juga Standar lah Tapi gue lagi Cipoin orang Dateng nyokapnya langsung Oh iya pak Itali 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 Mama Mama Inang Il inang Masuk taksi pulang Masuk taksi pulang Oh iya Inang 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 Balada Balado Wah kayaknya The Beatles juga nih Obladi Oblada Eh bisa juga Tau lagunya Tau lagunya Testament nih Balad Kalau kata Bungen tadi ya kan Uh Bimbo nih ya kan Oh iya Gue pernah nyanyi itu di kelas tuh Lagu itu Yang kemelut Acara Dharusman Kan suruh lagu pop kan SD SMP SMP kan suka SMP kan masih suka suruh nyanyi Gak pake musik gitu kan Masih ya Masih ya Lagu pertama gitu Kelas satu yang Ini Kemelut Yang itu Buan Weh kemelut kelas dua Kemelut LCLR Iya tapi itu Kemelut 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 Waduh 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 Serius Waduh 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 Dari sebuah desa Waduh 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 Salah Abit è Heping Abit Warna Waduh Waduh Gue kalo kawan gue namanya Jadmiko Gue kira lece dibunyiin Dudududududu Iya ada gitunya juga Iya tapi ya ga ada yang ngiringin kan Kata enak SD Kalo temen gue ini yang Roda jaman menggilas kita Gue udah Ebit dia ya Tapi ga ada yang ini ga ada yang nyelak Kok kalo bimbu gue dicelain Mungkin Pales banget kali gue outpren doang masalahnya cakap Kenapa ya Kenapa ya Yuk Ini sambutannya bagus Buahnya kawan gue Dariso buah desa Waaah Ada yang bang 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 Lohnya kali Jin Kayaknya Tonnya salah kali Tapi kita ga tau aja Dariso buah desa Berbekal gitar tua Waktu lu disuruh nyanyi depan kelas Lagu apa biasanya lu bawain Ah udah gue sih aman lah ya Gue sih yang wajib wajib aja gitu Semua lagu Ambon gitu gitu Gue tuh ya Kalo nyanyi gue aman aman aja lah gitu Paling apa ya Iya paling Cuman dari kecil emang apa ya Gue emang doyan seni sih Dalam artian kayak Dari gue SD Kelas Iya dari SD lah Dari SD lah Di saat yang bersamaan Itu gue kelas 4 Ini gurunya rada-rada aneh sih Jadi guru kesenian kan biasanya satu tuh Dia seni musik sama seni luar juga gitu Wah digabung Wah dia dia Kalo di musik dia lumayan Maju banget Jadi kayak Kita harus belajar lagu-lagu latin Gitu-gitu kan Mau apa gitu Ini lagu ini Wah anjurat Lagu Amerika Yellow Bird Dan Maksudnya kayak Jazz Itu belajarin sama dia Iya Itu deh kelas 4 Nah Cuman dia belajar Ini kan Gue gambar ya Maksudnya gambar Makanya Gue swasta sekolanya Apaan namanya kalo boleh tau Di Strada namanya Strada Oh Strada Iya Strada di atas sana ada di Pejaten Katolik ya Iya Habis itu Gue kan gambar mulu kan Pas gambar dia juga gurunya Gue harus jadi contoh Kedepan Wah ini Kayak gini nih Nah Tapi gue kan suka Apa ya Lupa ya dalam namanya Gue kan kalo gambar seneng ya Kadang-kadang gue berdiri Sambil siul Ayo lah Gue gak sadar Maju kamu Ini guru yang sama Yang kayak Ngerti gak? Yang kayak Ngasih gue apa Apresiasi gitu ya Terhadap gambar gue Apa segala Lu berdiri disini Diem gue Wah apa nih gue Diambil penggaris Disikat Ini gue Sampai gede gitu PAK Nah gue patah hati Gue asli Iya Gue lagi gambar 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 Gue kan jadi contoh mulu Maksudnya gue makin semangat Oh iya Gue gak nyadar Iya dipanggil Keplok Gue yang kaya Sekarang mikir yang kaya Anjing gila juga Itu ya Penggaris meter kan Pasti kan Iya penggaris meter Jangan ada pegangan Gue berdiri disitu gitu PAK Gue gak nyadarkan Gue gak tau bakal diapain PAK Gitu Ya pak makasih Udah gue duduk aja gitu Ngeteng Bongong Lu masih tetep gambar Ya di main Ya udah Udah drop say Udah kena mental jatohnya Itu tuh Itu gak pernah lupa sih gue Akhirnya lu kaya Ini patah hati akhirnya Kata kasarnya nih Iya patah hati sama Ya gak tau deh Gue gak tau impactnya apa Tiba-tiba gue yang kaya Tiba-tiba gue yang kaya Pogamper Haa Tiatai Kaya Kaya gitu juga Kalo bakal sekarang traumatik Baru musyul not kingkoll ya Haa Haa Tai Oke prane Oke prane Oke Pedes-pedesnya pas Atau karena gue lagi Baju lo merah Baju lo merah Ya pengalaman sama guru Zaman kita gitu sih ya Maksudnya Guru Ya kalo dibanding sekarang sudah Dituntut gak ya guru Kaya gitu-gitu ya Gitu Gitu Gue masih inget gue di Di tengah Lapangan di Di gaplok Amma gerobak juga lagi Kedap kenanya Hmm Chandra Manuru Amma Bonar Syirair Gout Atuh lagi ya gak ya Sama eleh Amma lele juga Cuman gara-gara Si Bonar Ah gue gak jajan gue Hmm gitu Gue mau balik ke rumah Yaudah deh Rumah lo kan jualan jus Iya Gue bikinin Yaudah kita ke rumahnya dia Ya istirahat Dia cuma gitu doang Saya serot Balik lagi Ya ngapa-ngapain Tapi keluar sekolah Keluar sekolah kan Iya emang gak boleh Tapi digampar Gamparnya tengah lapangan prane Wah Kok digampar begini Gampar pak-pak Si Bonar tuh Bonar kan digampar Dendam kamu Dendam Oh iya Itu ini banget tuh Nah Gurunya Dilan lagi namanya Weh Namanya Dilan Sudilan Tapi Dilan bukan Dilan Bob Sudilan Sudilan Tinggi Iya bre Bobby Sudilan Bobby Sudilan Dilan Pak Dilan kita emang Pak pancing gue digampar Dilan Asik Gedenya denger Bob Dilan Hehehe Hehehe Tapi emang Zaman-zaman itu emang Orba emang gok sih Soal Oke Gua sekali Sekalinya Karena emang Ya maaf nih Gua masuk nih Jimmy ya Bijak biasanya Bijak Karena sekolah murah Oh iya Murid Murid Membutuhkan Sekolah Kejadiannya sekarang terbalik Sekolah membutuhkan Murid Mau gak mau Iya Ada sedikit kasus Kena pidana loh Iya Eh kagak Dulu juga kan Tapi Mau ngelapor kemana Ini ada om gua Om gua agak okem gitu Hah Digampar Sama siapa namanya Wah gue gak mau ini Wah itu paling Si Dilan tuh Kalo kata kaget gue Gimana suka ringan tangan Mau disamperin sama om gue Bangan Malu Gue utenya mati kuat sejil Jangan lah Madu ampun tidak Hehehe Om gua gondreng Iya Gue samperin orang ini Tapi kayak begitu Tapi emang Waktu jaman itu emang Ya kalo sama guru Ya itu sama guru udah Biasa Iya Bentil kita di pelintir sama guru Sering Orang tua kita juga digituin soalnya Cuman Cuman gini Ya kalo sekarang kan Ya lepas dari Kalo anak kita digituin sekarang Kita anjing gak pantu gitu kan Gak patut Gak patut Cuman dulu Gitu tuh gue gak cerita Amu orang tua gue Iya Bener Udah lah Gitu udah Dan temen-temen gue juga gak cerita lagi Udah biasa aja Ya karena kita harus nyelesin di Kasih kita sendiri Gak usah ngelibatin orang tua Kalo bisa bungin Dan gak ada temen gue dateng Wah Fit gitu Gak ada Biasa aja Malah bercelain Gua gerding lo Iya malu diketok Wah Ketawain Dia ajar doi Gua pas kelas 6 Kelas 6 Itu gua gak tau deh Gua kelepasan Gua kelas 6 Gua ketua kelas Gua sedar Gua dipilih aja Ya udah gitu kan Udah gede gitu Nah Waktu itu udah Udah tinggal lulus-lulusan Jadi kan Ke sekolah juga tinggal Ya ngapain gitu Udah Nah Tapi masih ada yang Ada gurunya gitu Nah kelas gua itu lagi Berisik Gak ada gurunya soalnya Guru kelas sebelah Dateng Ngamuk kan Mana ketua kelasnya Hmm Diri loh Saya pak Gue udah mikirin Alah Gila ngapain sih Orang udah begini Wow Marah-marah Digebrak sama dia Meja kan Setelah gua bilang lagi Tapi kan pak Gua pertama kali ngelawan guru Gua banting lagi Pak Gua gituin Gua yang kayak Tapi ingin gini 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 Udah gak ngapa-ngapain Hmm Wih temen-temen lu ngasih support dong Tiba-tiba dia gitu Diem Cabut Gua yang kayak Ngapain ya gua barusan Gitu Tapi gua Temen-temen lu langsung ngasih ini dong Oh Siapa juga Diem dulu Diem dulu Banyak ya Tapi tenang Cuman gua yang kayak Pas lagi duduk Pertama kali gua marah sama guru Nih kayaknya Kayaknya lu bohong sore dulu ya Kelas 6 ya Ya gua selalu Paling Tinggi ya Maksudnya Gede Kayak apa ya Di barisan di belakang Duduk pasti di belakang Jadi Kadang-kadang gua sendiri Mayoritas Batak lu Di belakang semua friend Iya sih Eh lu kan lu Cewek-cewek juga Cewek-cewek juga Jim Kan cewek-cewek kan Di belakang paling depan kalo gua Jim Demi Tuhan Paling depan yang deket pintu keluar Oh Baris maksud gua Oh kalo baris Belakang kan lu pasti lu Iya lah Jagoan-jagoan di belakang Tapi Tapi kan karena cewek lebih cepet gede Biasanya di belakang banyak sama cewek Gitu kan Ceweknya gede-gede gitu Dan batak-batak juga biasanya Sebelah gua Marpaung ya Ini si Hite Gitu tuh yang Batak-batak gitu Galak-galak lagi Gua sampe Gua pernah nih Waktu kelas 3 SD Jadi Gua kan diem ya Biasanya suka Lebih Ya walaupun Banyak temen Cuman kalo sama cewek gua agak-agak males gitu kan Jadi waktu itu gua sebelah gua Batak nih Galak-galak Serewet gitu kan Di belakang ya kan Karena gede-gede ya Gua gambar apa Dia suka Suka di Tanda kutip dibully gitu lah Yang kayak Apalah segala macem Sampai gua stres Anjik Gua stres Aduh ini Gua dipukulin mulu nih Pake penggaris Pake apa sama sebelah gua Iya Tiba-tiba Gua ga bawa penghapus sih Gitu kan Gua anjik Sementara gua teng Ya Kalo gua gambar gitu Wah mau dong gambarin Ya gitu kan Karena Gambar gua bagus Standar lah gitu kan Udah gitu Gua kan sedih ya Gua bilang Nah ini gua bilang sama nyokap Malu tuh udah ngomong sama nyokapnya Susah banget gitu Akhirnya Ya udah ya Akhirnya nyokap gua bikin Surat Udah coba kasih ke wali kelas kamu Wali kelas gua cewek Wali kelas tiga nih Gua yang kayak Aduh Mau ngasih aja ya Takut gua gitu Akhirnya udah susah sekolah Udah usepi sekolah Gua nunggu Tiba-tiba dia lagi lewat Bu Bu Kenapa nih Eh bu Langsung kabur gue besok paginya Dia masuk ketawa-ketawa gitu David Kamu pindah kesana Sendiri deh Ya sendiri Sekali-sekali gua minta pindah Karena ya gitu Lucu Lucu banget aja Tapi gitu ya waktu kecil gua kayak Aduh males sama cewek gitu Tapi temen gua banyak banget Cowok Dan kayak modelnya yang kayak Apa ya Modelnya di kuliah lu friend SD nya males sama cewek Lu cancer ya friend Iya cancer Jadi gua main Di lapangan di rumah Di komplek Eh ntar malem lu ke rumah gua ya Lu malem ke rumah gua ya Kayak kita-kita aja Oh ya ngapain Udah ke rumah gua aja Kumpul semua gak ada apa-apa kan Manggil tukang sate Ngomong bakso Abis itu ngobrol-ngobrol Sampai pagi Itu Waktu SD Gitu jadi kayak Pas udah gede Gua mikir anjing kayak orang tua juga Gitu Jadi dong Gua ngobrol-ngobrol Gitu kan gitu dong Gak ada tiup lilinya lu berarti lu Ya gua juga gak ada gua Gak mau gue Gak agak doyan Gua pernah lagi Lagi apa Lagi apa Di kampus Baru bangun Weh selama tulang tahun jemi Wah tangan sebelah sekarang friend Sampai gak tau gua friend Ya gitu lah maksudnya Emang ya gitu Oh males Males gitu kalo ada Hingar bingar Apalagi senternya lu gitu Ya jadi gak aduh Males lah Emang jadi betul udah indie Taaah Males Hingar bingar senternya lu Lo gak males Gitu 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 Asyik banget Gitu Tapi ini dong Jaman-jaman Kuliah nih friend Eh Lo sering cerita soal Apa Lo dapet banyak privilege gara-gara lo mainin Rolling Stones Wah itu menarik Menarik tuh friend Di Bandung Itu sebenernya ya Apa ya Ya Sebelum gua kuliah di Bandung Gua kuliah di Bandung tahun 95 Udah denger tuh Kayak Lo kalo suka Rolling Stones Itu Bandung tuh Yang paling Stone Apa-apa tentang Stones Udah kayak agama lah disana Segala macem Selebrasinya udah gak masuk kakak lo gitu Udah blablabla Oh iya iya Ya Akhirnya gua kuliah disana kan Ya oke lah Ciri-ciri awal kan cuman kayak Wah ada Stones Mana-mana segala macem Preman juga nyanyi Stones apa Ngamen nyanyi Stones Sampai akhirnya Gua ngerasain tuh Saat ya Karena gua suka Musik jaman dulu Gua sama temen-temen gua nyanyi Klasik rock lah Bikin band gitu Abis itu Paling sering nyanyi Rolling Stones juga Manggung disana-sini Paling sering di Unpar lah Waktu itu Karena Unpar kan itu biasanya bikin acara Bikin pensi Gratis Jadi masyarakat setempat tuh Dateng bebas ya Dan dia kan dicium bulu itu di atas Jadi tuh Range masyarakatan dateng tuh dari Cipaganti apa semua juga Camplah sih padahal Naik kesana tuh udah biasa lah Tradisional lah intinya Jadi Kalo lu nangin Stones Ternyata Itu diliat Ajing sama semua orang gitu Nah ini nih Banyak sih pengalaman Stones gua yang kayak Yang akhirnya yang kayak Wah gila ya Gua ngalamin juga nih Kayaknya orang banyak cerita tentang kayak Misalnya gini Misalnya udah mau dipalak nih Malem-malem Tiba-tiba Lu pake Kemeja tapi dalamnya ada baju Stones Tiba-tiba Suka Stones juga Itu terjadi banget Akhirnya ngobrol Akhirnya malah minum bareng Itu terjadi Di Bandung itu terjadi Sampai Banyak lah hal-hal kayak gitu Sampai akhirnya gua ngalamin sendiri Nih Ya kan Jadi Salah satu Ada banyak lah Contohnya dari nge-bandnya dulu deh Dari nge-bandnya dulu Dari nge-bandnya dulu nih gini nih Misalnya kayak Lu mau manggung nih Di Unpar Soundcheck kan ganti-gantian kan Standar sore gitu Dan Kru yang memang dibawa sama si produksi Yang nyawa-nyawa alat Pasti kan ada Standby selalu dan males-malesan dong Iya Di samping ampli gitu Males-males gitu kan Mas-mas crew gitu kan Mas-mas crew gitu kan Sementara kita kan juga nge-band Ya seru-seruan Gak ada kru, gak ada apa gitu Nah Naik Pas giliran gua naik nih Masih sore kan masih kosong Geng-geng-geng-geng Ah Ini gini-gini gak Oh ini-ini Males gitu Ya udah Gua nyari-nyari sendiri Pas Lagu Rolling Stone kan Tiba-tiba dia berdiri Ah Ini lagu Stone Iya Ah Kasih tau dong Heeeey Gue merhatiin rambutnya digerak, rambut-rambut Jabrik-jabrik gitu kan Anjing-anjing, gini A, ngabur, seneng banget diung Tapi emang bener? Bener, dapet langsung, ini dia nih, bener-bener A, gini Iya, pokoknya ini stone katanya Kayak gitu, nanya, nanti A, main jam berapa jam segini? Udah kan, gue udah malem nih, udah ngantri kan, giliran gue nih Gue ngeliat mana ya tadi, gue bidik dulu nih orangnya Wah itu dia, si A, pas gue liat, baju udah lidah Udah ganti baju, si anjing udah ganti baju nih Udah, nanya kan gelap tuh Gue udah deketin dia dulu, A Dia ngeliat bingung, sayang setahun tadi Ah siap, cacat, 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 cacat Gitu kan, main, rang 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 Gue nyari dia, gak ada, paling depan Anjie, di tinggal Bebek-bebek gitu yang kayak Nah, alhasil tuh ya, kayak Di daerah situ, tongkrongan anak muda Kayak digang-gang, segala macem Gue lewat sama anak-anak kan Temen-temen kuliah gue juga gitu kan Yang ngebandnya, dateng lewat Aaaaah, pada gitu-gitu semua A stone, gitu kan Padahal kita yang gak enak kan Mereman-mereman tuh, malah Hormat Nih, nanti kalo awawa bilang Gitu-gitu yang anjing Gue kan bingung, sampe suatu saat tuh gue pernah Gue lagi sakit gitu, di Kos-kosan gue dulu kan di Kidang Pananjung 1 Eh, Kidang Pananjung nomor 1 Itu di Simpang Dago, jadi Keluar dikit, langsung di sebelah restoran Tizi Pasar tuh, iya gak Makanan, tenda-tenda Gitu kan, jadi suatu saat nih Tadi si Angga Joni ade Bagus Netral Sama Dias, vokalisnya Belusum Daeri Berdua dateng, gue lagi sakit Kuyu gitu, makannya Keluar yuk, yaudah makan deh, gue udah pake Jaket Kuyu, pokoknya gue udah pake Gini lah yang males gitu Jadi, dimakan soto nih, standar lah Saat gitu, ini meja Belakangnya tenda gitu, dateng pengamen Saat, nyereng-nyereng Udah selesai, semua orang dari sana kan Muter gitu Ini si Angga Joni Dias Minta, gue udah mau ngasih gini Set A, A, A duit Gak usah A, eh ini A Gak usah A, lah kenapa A Kan A-A Rolling Stone Gak mau dia, gila Anjing Privilege Jadi yang kayak Belum lagi yang Thank you Kate Itu juga ada tuh Itu yang di tim juga Aku pernah liat tuh Jadi, si, apa Nah kalo di Bandung tuh yang agak ada Padanannya yang orang gila, setelah itu juga banyak Jadi kayak Ada dua pasang nih pengamen Di Dago Sekarang, dulu tuh Di GII Dulu nih ada pom bensin Sekarang udah gak ada pom bensinnya Jadi di taman Dulu disini ada Ada Nasi goreng Apa sih namanya Nasi goreng merah tuh Jadi, dia tuh suka di daerah situ nih pengamennya Jadi misalnya gue makan nasi gorengnya Gini gara-gara juga gara-gara mobil Gue ada stiker Rolling Stone di belakang Jadi tuh selalu inget Jadi pas gue masuk Sama lagi makan gitu Didatengkan berdua Dia berdua selalu Jadi yang kayak Gitu-gitu kan yang pelok-pelok Eh A-A Gitu kan Tiga lagu Stone buat A-A Jangan-jangan-jangan gitu Gak sih Besoknya gitu Bener gak? Tapi mainnya Ya Suai-suai-suai Kayak lagu lalu itu Suai-suai Suai-suai Gitu-gitu ya Tapi berusaha mimicking gitu Waktu malam gue pernah Gue Iya Malam-malam tuh gue Menelusuri Jalan Dago Kayak jam sepul malam Udah gelap lah Sepuluh setengah sebelas Dari arah BIP Mau ke arah kampus Gelap gitu Jalanan Gue gini gitu kan Tiba-tiba Siap-siap-siap ada Apaan? Oh ada orang dua depan Lah ini kan si pengamen dua itu Jadi si gitar udah nyamping gitu kan Dia pegang Pas gue kan deketin dengan Ini kan gak tau gue Tiba-tiba ngomongin bahasa Inggris A-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Ciap-siapiken He privilege Gila Wih Jagger Richard Fing Menjadi Yaaay Gitu Lu kan di tim juga gue kenalin sama Mick Jagger Pete ini Mick Jagger Cate Nah itu tuh yang di tim Gua juga Alaminya lucu tuh Jadi kan si Jimmy tercerita mulu kan Gitu gua tau dia oh itu ya si Jagger gitu kan Sampai satu saat gua dapet Pengalaman sama Doi nih Di Batamera Udah jam 12 gitu lah Udah tengah malem udah sepi Jalanan Cikini Raya juga udah sepi Jadi kita kan di, ini kan kayak Gapura gitu kan Ini ada apa, tangga, undakan Lalu jalanan Raya Kita lagi di mulut sini nih, bibir, di bibirnya Set, duduk gitu Ngobrol, ngerokok, ngerokok Gue ngeliat dia ada di belakang situ Lagi main gitar sendiri Di tangga yang dibaliknya Jeng, jeng, jeng gitu sendiri Oh, dia situ Udah, udah lupa kan, gue sampe ngempir, ngerokok, ngerokok Tiba-tiba Dia berdiri, jadi kayak Si ujung, si bibir ini jadi kayak ujung stage bagi dia Jadi di jalanan itu kayak Ya, penonton ya Bagi gue, ini ngapain nih orang Jadi dia jalan gitu berdiri Bawa botol aqua kosong gitu Jadi yang kayak Niat dulu gitu Terus ditaro botol aquanya Tiba-tiba dia Tidak gitu Tidak diri Gue enggak, hah Saun cek deh Gue enggak, anjing Ngapain nih Gak gitu Dingin Jadi diambil Jadi mic Ciao down the moon Akhirnya nganyi satu lagu Jalan-jalan gitu Menguasai ruang gitu Panggung ini gila aneh Baru tadi ngejarinya lagi cekso dong Belakang cekso Itu udah kayak Gue pengen kayak Adik Dapet juga kan Merobek Ini tengah malam Weng Weng gitu Ciao down the moon Lagu pilihannya juga pas kan Oke 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 gitu Emang bukan Pasaran Emang Saking kalem yang gue pikirkan Malam Wah Anak rembulan nih Tadi Sama sekali Tadi tuh di Bandung Beberapa kali juga Gue sama temen-temen gue Anggota band gue Ya itu Jadi kayak Mau naik Mau naik angkot Nanya Nanya angkot Coba ganti Nanya Orang gak kenal Gitu kan Ah mau ini gimana Dia lihat Wah Ah yang nyanyi Rolling Stone deh Oh gini ah Sini sini Saya anterin Di angkot Angkotnya diberhentiin Terus angkotnya diberhentiin Oh ini ah Numpangnya diturulin Naik Dianterin Gitu Itu hanya gara-gara Rolling Stone Itu Gede banget Impactnya di Bandung Masih banyak lagi sih ceritanya Cuma Kayak agama men Dan sebenarnya itu harus diteliti Dengan baik ya Kenapa Kenapa Jagger itu Identik dengan Preman Ya ngerti gak Siapa Jaggernya disini Siapa Jaggernya disini Bukan Siapa Lenonnya disini Kagak Ada posisi gue ngeliat Dukang angkot di Bandung Kata-tatonya The Beatles Ya ilah Masa angkot Gitu Cemen banget Kan kalau dia lidah Atau Rolling Stone Satu song Beda kan Ya kalau lo anak-nakal Lo dengernya Rolling Stone Kita sama-sama tau Lo langsung jabrik ya Zaman dulu Jalan langsung ngegang Rolling Stone 80-an Referensi kita Kalau gue Nah Tapi kan tetep Semua bermuara dari The Beatles Friend Iya Iya Adong Gue suka dua-duanya Semua juga suka dua-duanya Tapi itu di Bandung Salah satu Kesukaan gue Itu kalau 17-an Gua sama temen gue Emang Christy Washten Emang ke 17-an Gua sama temen gue Naik motor pasti Karena Nyari panggung Panggung gitu Wah di Balubur kayak apa nih Anjing men Vokalisnya Jagger 81 Pake baju Mickey Mouse yang kecil Kuning gitu Kapri putih gitu Lalu yang Kalau yang di panggung Sebelah sana Rolling Stone 72 Sebelah sana Panggungnya Rolling Stone 63 Jadi semua Timeline rolling Diwakili saat 17-an Gila men Itu Bandung doang Gila Gimana coba Tapi kawinan juga paling selamat Kan Kalau di keluarga kan Penyanyi Nyanyi dong Kayak gue bisa nyanyi Tapi Yang akhir selamat Rolling Stone Bener Kawinannya Enggong lah Iya Kawinannya Enggong juga David David Naib Pertama nyanyi Ya dia duluan lagi Jum abis ini lu nyanyi Harus lah Rolling Udah gitu Pengiringnya ini Bisa Rolling Stone Iya Iya Nanya-nya gitu Nada lu Bisa rolling stone Langsung Cedar kelima G-B G-B Amin dah Tapi mungkin di Indonesia Ide tentang Semua orang bisa nyanyi Gitu ya Maksudnya Itu gara-gara Rolling Stone Mungkin kalau di Amerika Ada Gara-gara dengerin Bob Dylan Anjing nih Gak bisa nyanyi Tapi Wah Berarti kayak gini Masuk Stone Ya enggak lah Dylan disini kan Relatif gak dikenal Rolling Stones Beatles Merdu Iya gak sih Apalagi awal Harmony Stones Pale Gila lo Kalau lo dengerin Stone awal tuh Beatnya juga lari-lari kan Buat anak Era kita mungkin begitu Tapi buat anak era sekarang ya kan Wah begitu ada pang rock lagi Wah lebih kurang ajar lagi nih Gue jadi inget tadi Ini gara-gara tadi juga Kan disitu ada gitar gue Gitar Apa namanya Lap Steel ya Ya kan dipakai Yang buat ini ya buat slide ya Iya buat main slide Oh Yang tidur Gitar tidur Itu kan Dari Omnya bini gue nih Omnya bini gue Suka gitar-gitar lah Jadi dia Dia name Iya Abis itu nah Om ini namanya Om Sulis Nah Om Sulis ini dulu Ya kalau di Zaman dulu di Bandung juga ngeband-ngeband Segala macem lah Ada di Actuil bandnya apa gitu kan Triple Ace apa dan Terus lah sampai sekarang dia sampai Kenal lah kalau Bandung Sinster Zaman dulu kenal dia Nah cuman Dia ini dulu Dia pernah gue wawancara nih Isang aja gue nanya gitu kan Om Sulis ini nih ya Iya ini juga salah satu impact Tadi nih ini seru Jadi ceritanya gini Om Sulis ini waktu SD Dia itu di sekolah di SMA Aloisius Dia juara satu sekolah Mau SD SMP juga nih Masuk SMP gitu Udah mulai tahun 65 66 gitu-gitu Dia juara satu sekolah Sampai suatu saat Ada momen katanya Jadi Juara satu sekolah Emang dia maksudnya Panutan Juara umum Panutan sekolahnya Panutan sekolahnya nih Waktu SMP ya kan Panutan sekolahnya Terus suatu momen Kalau dia di rumahnya Dia lagi ngerjain PR Di dalam mobil orang tuanya Kan kalau garasi zaman dulu Jadi panjang ke belakang Dia lagi Jangan PR Dia tuh kayak Dia bilang gini Itu momen yang gue pengen Bisa dapetin lagi Itu gimana ya caranya ya Tapi itu momen Krusial banget Karena saat gue lagi ngerjain Tiba-tiba gue Kayak terhanya Diam gitu Di sebelah sini ada ruangan Keluarga Ruangan utama Bapaknya lagi Masang musik klasik Di belakang kan Pavilion belakang tuh Kalau rumah zaman dulu Abangnya lagi denger Rolling Stone Tabrakan nih Dia kan Diam Dia diam Katanya kayak Gue tuh perasanya kayak lagi di Titian anjeng Yang sempit banget Yang kayak Ini masa lalu Dan ini masa depan Jadi dia akhirnya Semenjak saat itu Besoknya Dia langsung Gara-gara Rolling Stones juga Bila Rolling Stones Nge-band Langsung gak naik kelas Gitu Berubah Langsung gak naik kelas band Gila Kalau dihitung secara Apa Jarak dan Bunyi speakernya Ini masuknya sama kali nih Pernyata berakanya Di kuping tuh Mulai pada keringetan kita nih Kayaknya Nih Nongkrong di bengkel Silah weh Pernyata Emang Ini biasa Ini paketnya bengkel Estetika bengkel Mulai Di bengkel part Enak Ini lho ya kan Ini bukan keringet Sebenernya Pern Oli Bagi gue Ini sekepal aspal Wah Lu baru ngomong gitu Gue langsung Ingat ini Pern Lu sempet Jadi produser Juga Kita tadi Denger lagu Nanar 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 Yoi Tapi itu Gue Gue support lah Kalau itu Iya 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 Gue gak pernah Ini Nanar Cukup sering Kalau gue nongkrong Dia nyetel Nanarnya Versi Monophone Yang lu produserin kan Itu Kaga Gue produserin Itu mereka produs sendiri Cuman Memang Dibantulah Sama kita Waktu itu Kan Memang yang ngerjain Apa namanya Teman-teman menyanyikan lagu naif Aksara Aksara Lakers Ya pada dasarnya Gue sama teman-teman Loh Ya 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 pemilihan Monophone Nanar Segala macam Dan proses kreasinya juga Walak-balik lah sama gue lah Cuman dia Mereka ngerjain sendiri Di Di Apa Di Jogja Cuman ya benar gitu Gue kecemplung aja Jadi produser sih Maksudnya Yang lain-lain kan banyak ya Kayak Rekaman Aksara sih Kebanyakan Iya gak sih Dan Gue gak pernah merasa diri gue adalah Produser profesional Sama sekali Gue gak kayak Produser gitu Gue tuh kayak Lebih Apa ya Merasa kayak Ya kayak gini nih Kita ngomong kan Ngomong musik ya Segala macem Dan gue merasa kayak Gue dengan Hal yang alami Seperti itu Setidaknya kayak nongkrong Akhirnya Wah dengerin ini Dan dengerin ini Itu malah justru Lebih Kayak Gue pengen Gini Gue bisa aja kan Memaksakan kendak Lo gini aja soundnya Blah-blah-blah-blah Gitu kan Tapi bagi gue Ketai gak kayak gitu lah Gue kayak Fasis gini gitu kan Ya memang gue punya selera Cuman Bagaimana caranya menuju Kesitu Yuk kita bareng-bareng Dengerin ini yuk Sampai akhirnya Channelnya sama Gitu Sampai akhirnya Bahasanya sama Sampai akhirnya Bahas tuh begini Drum tuh begini Buat yang lagu ini Begini Begini Jadi omongnya enak Jadi akhirnya Bisa menghasilkan karya Yang sama-sama Yang kita pengenin Gitu sebenernya Waktunya outputnya sama Itu sebenernya Sama monophones gitu Gitu juga Gak Monophones gara-gara mereka Sebenernya gara-gara mereka Di Jogja sih Jadi ya gak Gak secara langsung Gitu Tapi kalau dalam kasus yang lain White shoes contohnya Tiba-tiba ada Ininya Dan dia sekali lagi Kadang-kadang ikut main Apa Ngisi Jadi lebih Hal-hal kayak gitu Jadi lebih Lebih solid sih Ya gak sih Daripada lu maksain Mendingan Kita dengerin bareng Sambil nongkrong Sambil ngapain Sambil kesibukan kita Sehari-hari Maksudnya Zaman dulu Apalagi di Aksara Si kantor Aksara Dan juga studio penduduk Kayak sanggar Gitu Ya kan Lu lukis kan Sama lah Yang lukis dia Anjie Gue pertama kali ngeliat dia Di kampus IKJ Gue lagi masuk Kayak Masuk ke dalam Ngeliat iseng aja Sudah sini lukis Ada dia lagi Nongkrong masih Gimbal Gini Lagi gini Diem Disini ada lukisan Mukanya dia sendiri Anjie Ini nih Mahal Momennya mahal Gue langsung kayak Anjie Ntar dulu deh Ntar dulu deh Gue main bola aja Tingkat tinggi Narsisnya deh Ngeri banget Emang yang bikin Siapa dia Bukannya itu lukisan lu sendiri Tanya Hah? Wah lu aja Prennya Gini Gitu Dia Di potret Gue jadi korban Gue pikir lu self-portret Aduh Pelanyaan-pelanyaan kayak Egon Silla gitu Egon Silla Paling gampang Persegi Oh iya Pakem ya Teges Lo mau bawa ke Picasso Gampang Tinggal lampu-lampuin dikit Geometris Matematika Untung belum kenal Tora Sudiru kan susah gambarnya Jadi begitu Jadi itu Kesan pertama lu Ngeliat gue Wah kaget gue Gue gak kayak Mau nyapa kagak Lu kagak ngeliat gue Bangun rudit Biasanya tuh Bangun tidur Biasanya Pas ada lagu itu Nanar ponopon Jadi nanar gue ngeliat gue Gak jadi masuk gue Akhirnya Gak jadi masuk gue Men bola Men bola ditapangkan atas ya Ijing banget Iyikut Liga SR gue kan Dulu Berapa kali Ya sama Sempet Dari pertama kali Ruru ikutan Liga SR Ya gue main Pasti Lawannya itu tuh Semua tuh Udin Reset Jumektus Masih inget lah Jumektus Yoiyalah inget Pokoknya di pertandingan Yang season mana tuh Anjing season kan Musim mana tuh Pokoknya pertandingan pertama sih Oke Besoknya Eh keeper kita mana Keeper kita Tangkap polisi Lo tau kan Beneran Keeper kita gagal Tangkap polisi Ya udahlah Keren banget gak Iya gak Rock Tim bola Keepernya hilang Tangkap polisi Rock banget Ya pernah suatu kasus lah Kita sebut itu Ya kan Mau gimana ya Ya Pernahal handal tuh Perjagoan kita Pas ini Berapa lama tuh Fit ya Vakansi tuh Wah itu Lama tuh Itu album Esensial juga tuh Bukan Malik maksudnya Apa? Bukan Malik Itu Ibaratnya di release Langsung mahal Itu kan album itu kan Itu pelatnya mahal Pertama kali pelat jadi mahal banget Itu kan juga Ini mungkin salah satu Pertama kali itu dia Yang profilnya Lumayan gede Yang ngerilis pelat Ya White Juice Dengan album vakansi Itu gimana tuh Prosesnya tuh Apanya Rekaman awalnya Prosesnya White Juice kan Ibaratnya Ale kan Bebas banget main gitarnya Yang musikal banget Cuman dua ini kan Si John Lu megang mereka gimana Jangan nanya gue Udah nyameng lah Udah kelar pertanyaan kita Tapi semua itu mirip ya Maksudnya kayak White Juice Sore Itu punya 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 apa ya Punya kenyantrikan masing-masing White Juice Sore Segala macem Sama-sama kayak Intinya White Juice Sore Gitu ya Bisa dibilang Orang yang punya Musicianshipnya Lumayan Yang bener-bener Musisi lah Dari masing-masing Paling cuman dua Katakanlah kayak gitu Dari tiap grup itu Sisanya Seperti Senirupa kontemporer Gitu kan Udah lah Mending kita Ini bisa Konseptual art Tapi kan Buktinya kan ada di Karyanya Udah lah Seperti itu Jadi Ya memang Ya balik lagi Agak-agak Susah juga nih Diungkapkan Karena memang Lempeng aja Pern kayaknya sih Gue sih Agak berasa nih Yang lu sebutin ya Enggak-enggak Kalau di asalnya tuh Enaknya gini Zaman dulu kan Studio time Bebas Oh ada pendulung Jadi untungnya ada itu Ada dapur Balik lagi kayak sanggar kan Kadang-kadang dateng Lu udah ada karya belum Masih awang-awang sih Udah masuk aja dulu Rekam-rekam Tiba-tiba ini Tiba-tiba jadi Bentuk Tiba-tiba jadi Bentuk Tiba-tiba jadi lagu baru Segitunya enaknya gitu Dan balik lagi Itu bagian dari prosesnya gitu Walaupun kadang-kadang Kalau dilihat sama orang Wah mubazir banget tuh Banyak ini Ini Waktu-waktu yang enggak Kita punya luxury itu Ya kenapa enggak gitu Ya udah Berproses aja dari Dari secara alami Dengan segala macam Kemampuan yang ada gitu Itu anak-anak Kalau band kayak Vox Dari Surabaya Beda lagi Mereka sadar dari Surabaya Mereka siapin semuanya gitu Pokoknya gue bisa Nanti rekaman secepat mungkin Wah itu oke tuh Dan dengan musicianshipnya juga Tinggi mereka Tapi rata-rata yang anak-anak Waisu sore segala macam Banyak Banyak sih ya Bercanda Tapi serunya bukan main sih Itu enggak akan apa ya Masa-masa yang gue enggak akan pernah lupain Serunya kayak gila banget gitu Emang Emang isinya orang gila aja semuanya gitu Bercanda-bercanda Itu tuh sampai Sampai kayak Wajus ke Amerika Kemana segala keluar Ketawa-ketawa doang kerjaannya Itu sih yang lo sayangkan juga sih ya Iya maksud gue Bukan disayangkan Justru 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 itu yang paling seru Jadi enggak ada beban men Ya enggak Seru-seruan aja Lo kan tadi kan Kalau lo Karena gini Lo kan tadi ngomong gini Kalau lo itu semua nge-band segala macam Udah ada beban Mubarin Enggak usah men Enggak ada bukannya Gue bukan kesitunya Tujuk Tujuk Gue ngeliat ya kan Kadang di tiap grup itu Cuma dua orang doangnya Musisi Yang lainnya Kita semua kontemporer Blah-blah Musisi itu harusnya bagaimana Ah gila Lo nanya gue Tentang musicianship Sementara gue kayak Ya kan lo kan Udah kita kuhin friend Lo udah ketemu banyak Gue Ya sekarang gue Apa coba dasar musik gue Selain Emang gue doyan aja Enggak ada pendidikan musik Enggak ada Pendidikan musik gue Ya gue Ini sendiri Lo kalau ngobrolin gue Tentang kecamba-kecamba Not balok Apa gitu Kita udah bukan Ngomongin ijazah Dan ini udah kelar friend Kita ngomongin Udah apresiasi Kenapa kita bisa ngomong gitu Karena kita percaya Kemampuan lo Entai Entai Gatau men Itu dah Tuhan rock yang mengatur semua Gue hanya menjalankan Apa yang gue harus menjalankan Gue gitu aja udah Pas Bangku Taman Release single-single setelah Ini Yang sok tau Itu kan lo ikut kan Apanya yang ikut deh Yang pas take drum Yang lo nyari sound Yang di cenere itu Oh iya iya Itu kan Yang di Album yang apa Lagu yang sok tau Segala macam gitu kan Kenapa Itu kan Itu Itu gue ngeliat proses itu Gue bilang Apa Gue macem nih Gila Ini udah enak nih Kok belum mulai-mulai take gini Terus walaupun gue dateng Udah jam setengah dua belas Dua masih Loh abis Cuman lo Dia main Pindahin kesini Emang Pergeserannya Jadi bunyi sesuatu terus Gue denger Cuman Wah gue gak kuat Gue balik deh Itu proses lama Pagi kata si Acum Tapi gue disitu ngeliat Emang Lo punya Emang Sense Maksudnya Oh Mickey Jangan disini nih Kemariin Kesiniin Kalau secara teknis gitu Sebenernya Gue gak Cuman kayak Ini kurang ini Kurang itu gitu Cuman balik lagi Untuk menerjemahkan teknis itu kan Butuh orang-orang lain Dalam artian kayak si Ingenirnya Apa segala macem Itu sih Standar ya Malah kadang-kadang Gue kayak Udah lah kita seru-seruan dulu aja Lu mau ngerekam apa Buat ini bisa diginiin Bisa diginiin Nanti udah Kumpul udah kayak Udah kayak tong sampah tuh Anjing mau diapain ya Saking banyak ke isinya Wah ini harus Nah itu paling disitu kan Kayak Mondo misalnya Di sore Dia tuh jago begitu-begitu Jadi diakomodasi Semuanya Anjing Lu mau rekam Ngacong-ngacong Tetep gak dihapus sama dia Gak dihapus Jadi ditaro dimana Ditaro dimana Puzzlingnya jago ya dia Ini sama Karun Endrol yang nyanyiin lagu Naif itu juga Asik tuh Pren Lu bikin mono itu kan Mono? Iya mono Eh itu juga rusuh-rusuhan aja Itu butuh eksperimentasi doang Gak ada dasarnya tuh dasar kayak Gue ada di kepala Gue pengen suara begini Gimana caranya ya Tapi adanya gini Yaudah gitu aja Gitu Bukan yang kayak punya Yang mixing anak metal Pren Ronny Jabriks namanya Jabriks itu Zabriaks Lagi Zabriks Lagi itu gue tanya tuh Itu pas Karun Endrol Oh yang lagu-lagu naif tuh ya Dia minta mono Gitu ya Iya Lo gak Zabriks nanya ya Iya gue nanya ya Makanya gue tau itu mono Gue juga gak tau itu mono Tepat gak Pren sebenernya Gue yang suruh mono Monoin aja Ini gini-gini Tapi Zabriks Ya karena gue tau kapasitas dia Idealnya memang Direkam juga sama dia sih Sebenernya lebih Oh itu Karun Endrol Di tempatnya dia rekaman Gak Idealnya tuh sebenernya proses Kalau mau sama Zabriks Mau lebih mantep lagi Gitu ya Dari awal sama dia Cuman kan kita kan Ngeram sendiri Bri Ntar gini-gini Gini-gini Oke gitu Nah dia bisa tuh Gak banyak juga yang bisa Kayak Variatif gitu Iya kan Biasanya kan lebih spesifik Dia punya Gaya gini Template-template Satu, dua, tiga lah Paling Kalau dia bisa ngikutin macem-macem Masalah dia kan produser Lagunya kan kayak F-A-Nessence Lo yang lo produserin langsung Mana sih Di setel Modern lama Sangar sih emang F-A-Nessence nih Gue demannya kayak begini Nah itu gimana Nah itu Jabrik tuh kayak Cuman kayak Ini gini-gini Ntar mixing Boleh deh Pokoknya modal Pertamanya Lo beliin dulu gue Malboro satu slop Nah ini gitu doang Yang penting kerja dulu Nanti dasarnya baru bayar Enjing Pokoknya modalnya Cuman Malboro doang Sama ritm tegnya dua kali ya Ritm dua Ya Mana Zabrik apa kabar Pernah ketemu di facebook mulu gue Itu Gue sempet denger Lo nyanyi tuh Friend yang dimana Maneh Quicknya express ya Iya gue kadang-kadang So-soan aja Kalau dibutuhkan aja Tapi malah explore Lo sebenernya Kalau gue Gue tuh Dari kecil sebenernya Balik lagi Apa ya Kita nih sebenernya Pada dasarnya First and foremost Kita tuh seniman sebenernya Kita tuh mentalnya berkarya gitu Pengen bikin karya Pengen bikin karya Pengen bikin karya Gue gak pernah berhenti berkarya Atau gak Apapun ya Bukan berarti gambar Rukis bikin apa Bahkan waktu gue Dari boleh SMP Bikin anak juga berkarya Kalau kata pincen Kejadian nih soalnya Tua-tua berkarya Boleh SMP SMA gitu Gue gak pernah berhenti tuh Bikin rekaman Pakai double deck Kaset dua Gini kan lo rekam disini Lo pindah disini Lo rekam lagi apa Jadi sampai bikin komposisi-komposisi Banyak lah gue tuh Gak pernah gue buang Sampai sekarang Mungkin suatu saat Masih ada Kadang-kadang ada suara drum juga Suara apa Pokoknya ini Suatu saat ya kayak Ya mungkin suatu saat bisa didengerin orang banyak Suatu saat gue gak tau Tapi Cuman Ini masa kayak Apa ya Masa Paling Menurut gue sampai sekarang Bahkan ini masa yang paling gue senengin gitu Karena kayak lo sekolah Pulang sekolah Wah gue pengen Apa ya bikin apa hari ini Kayak gitu kan Seimbang gitu jadinya Kalau sekarang kan Gimana ya Lo udah Mau berkarya udah keburu stress Ya kan gitu kan Ya kan lain-lain kan Jadi Dulu tuh seneng banget kayak gitu Lalu Sekolah seni rupa Iya gak sih Wah anjing Banyak tuh dapet kita Iya pasti Pola pikir Kreatif lah Dan makin mengenal diri sendiri Karena kita kan Kita kan fine art ya Dalam artian Center kita nih Iya bener Gue sekolah 4-5 tahun Keluar-keluar Apa yang paling Pelajaran paling utama Gue jadi makin tau Gue siapa Iya gak sih Iya kan Karena yang nanya-nanya Apa ya Gue sukanya apa ya Ini apa ya Kan tentang lo gitu Jadi akhirnya disitu juga Gue yang kayak Anjing gila musik Gak pernah lepas dari gue nih Gitu di satu sisi Nah Di saat yang bersamaan Ya mental gue tuh mental Seniman Di satu sisi Itu juga yang membuat gue Ada di posisi gue Sampai sekarang Karena apa ya Gue suka musik Gue tau banyak Mana yang belum dikerjain Gitu ya Dan apa yang harus Bisa dikerjain Ya kan Dan Di satu sisi Tapi di saat Bersamaan gue juga Pengen berkarya sebenernya Anjing gimana ya caranya Kadang-kadang gue bingung Cuman akhirnya Kerja gue Kebanyakan Bukan kerja ya Maksudnya aktivitas gue lah ya Yang gue liat dari Semenjak gue lulus kuliah gitu ya Justru jadi jembatan gitu Karena Gue bisa berpikir sebagai seniman Karena si seniman-seniman ini Bisa ngobrol bahasanya sama gue Karena gue pada dasar Gue seniman juga Cuman Cuman gue bisa Memposisikan diri gue Untuk mewakili mereka Keluar gitu Jadi kayak Tapi kadang-kadang Itu bisa jadi stressful Buat gue Jadi ada masa dimana Kayak Wah gue gak mau ngurusin ini dulu Gue pengen jadi seniman nih Gitu gak? Gue pengen berkarya aja gitu Atau ngapain Ya tapi memang Ini mode ini Ini gue sadarin sih Dan di satu sisi Jeleknya adalah Karena gue balik lagi Gue ngulik Seperti musik gitu Apa segala Gue jadi Kritikal juga Di satu sisi Terhadap itu semua Termasuk terhadap diri lu Ya itu udah pasti Itu kan kayak Banyak orang mengalami ini kan Jadi kayak Seakan-akan lu punya standar segini Buat diri lu Jadi kayak lu udah menganggap jelek semua karya lu Atau apa Iya Masa gue bikin begini Makanya gue lebih suka Ya gue gak tau ya itu Bagi gue ini Ya apa ya Sebuah paket kesenian juga Gitu kayak Jadi mode Ngerjain rekaman Saat gue SMP SMA itu Yang double deck Pengurian di kamar Itu menjadi suatu yang hal Yang paling nyaman di gue Karena Kayak gak jadi Tapi jadi Kayak sketsa lah Kadang-kadang lu bikin sketsa kan Lebih bagus daripada karyanya Iya gak sih Lu bisa menemuin kayak Anjing nih Gila nih Pas karyanya Biasa ya Atau gak Karya ini kayaknya belum selesai mulu Belum selesai mulu Tapi sketsa udah jadi Nah jadi Mental kayak gitu tuh Sedikit menyelamatkan gue Dalam Gue berkreasi buat gue sendiri Ya berarti emang lebih menikmati proses Daripada hasil Satu sisi Nah itu Makanya gue Kayaknya emang gue Sering jadi jembatan Karena disitu Karena Wilayah proses kreatif itu adalah Kayak Ruang gue Apa ya Gue seneng banget gitu Lu ngerti gak Makanya jadi kayak Ide tadi yang gue bilang tentang Aksara seperti Sanggar Ngobrol-ngobrol Gue lebih menghargai Ngobrol-ngobrol sama artisnya Dan kita ngobrolin apa Daripada kadang-kadang Sampai karya jadi Oke udah selesai Tapi disitunya Kayak Anjing Ini nih Sampai gini nih Gini ceritanya Dan Apa ya Tadi Karya itu juga Karya mode yang Seperti Gua SMP SMA itu Masih gue Kadang-kadang gue jalanin Kayak yang di film Rocket Train Jadi dengan Rocket Train Filmnya Anggun tuh Itu ada kan gue nyanyi Gue bikin lagu Salah-salah tuh lagu-lagu Gue sampe sekarang Masih sering iseng gitu Kayak Kadang-kadang pake handphone Kadang-kadang pake laptop Jadi pake microphone Yang ada disitu Jadi gak dicolok Tiba-tiba ada drum disini Dong-dang Jadi gak dicolok Bassnya juga Ini ada ampli Ada bass Jadi ini Ini deketin ke Si ampli Jadi kan speakernya Dari speaker laptop Itu Waktu itu diajak ke Manggun Gari-gari sesuai dengan Konsepnya gitu Film Rocket Train Tentang rumah tangga Dia ngajak temen-temennya Yang baru Menikah Baru berkeluarga Untuk ngerespon Filmnya dengan musik-musik Akhirnya Udah gue dengan mode seperti itulah Gue rekam Jadi suaranya Kancut gitu Tapi Gue merasa seneng aja Dan itu rata-rata one take Itu masih lo kumpulin semua Kan lo pernah dengerin Dia pernah dengerin gue Nih lagu lo pasti seneng Dia udah ada kumpulan Namanya gak jelas-gak jelas Nih coba lo liatnya Wah enak ini sound Pake gitar akustik Jadi bahasa pake gitar akustik Ingat ya Dramnya Dramnya ini Dirt ya G-pop Dirt Tipe ambil Dramnya dari Igi Pop aja Bahasa pake Bahasa gitu Tapi kayak bass kan Iya Gue demen tuh Pas lo ngebass itu Nih lo pake aja nih Lo pake aja Gile Lo main pake-pake aja Iya karena Gue seneng kayak gitu Gue seneng Gue gak tau ya Ini ada di gue Kayak gue dari SD Kalau temen-temen gue yang lama nih Temen gue mahir dari SD Jadi ketemu gue yang kayak Anjing Fitno gak pernah berubah Lo kayak gini aja terus Gitu Jadi salah satu manusia paling konsisten Menurut mereka ya Iya Jadi kayak Jadi gue SD tuh kan Ya gue suka musik Apa yang gue rasain Gue pengen temen gue juga ngerasain itu Gitu Rada-rada kayak Oh iyo denger ini deh Kayak lo terbebaskan terhadap sesuatu Kayak istilah CR juga gitu Gospel gitu Lo harus ini Dengarin ini men Gitu-gitu kan Jadi Kayak gitu tuh Gue tuh gitu banget gitu Sampai akhirnya Bisa ngobrolin Atau Ya kita buat sesuatu Gitu Ya Kayak gue sama dia juga gitu Gue ketemu dia pertama kali Apa segala macem Lo masih inget gak lo Gue kasih buku Raymond Pettibon Pas lo ulang tahun Iya masih lo simpen gak Tuh Oh itu buku dari Dia ulang tahun Gue bilang Itu kalau masih simpen Udah mahal Harganya udah rare Eh beneran Itu maksud gue yang kayak Karena gue seneng Karena dia suka gitu Oke Gitu tinggal Gue yang kayak Ajing ini gini 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 Gak banyak saat itu Orang bisa ngobrol tentang itu Gitu Dan gue ngeliat kesenian dia Eh anjeeey Ini Jim, hadiah ulang tahun banget loh, gue inget banget di kampus ya di IKJ Lagi bakar-bakaran Gimana manggung, tenteng bre Kampus ini Ada ini, ada ini Sebelum itu kan, jauh sebelum itu kan ini kan Gue mau bikin band nih Bet Itu Batman yang bilang Lu musti sama David lu ininya ngebrolnya Udah, kagak ada yang nyambung malu Gue nyari bassnya sampe ke Priuk Tepatnya di, ee, nyari gitar sampe ke Depok Ya kan rela jaman Korn lah ya Semua-semua Korn, susah banget nih nyari gimana ya Gue pengen bikin kayak Detroit Rock sebenernya gitu Ah! Gue udah sampe ruang rupa nih, gue lagi di rumah kubil kan 14 CD ya Nih, ini Detroit Detroitnya tuh cuma 3 udah, ini aja Ini dampaknya dari segini ke sini Ini 14 Pran Terus ada television ya Terus ada wire segala macem Nah ini nih, ini mau pengaruhi Detroit Eh, terpengaruhi Detroit Anjing Setahun Pran, gue balikin Tadul Pitya Gengovernya masih gue simpen Semuanya gue balikin, Gengover masih Pitya Wah buat lo aja ya Santai-santai Itu tuh Pran Tadi waktu itu Belak ke kepala gue Anjing, ini cerita sebaiknya segini ya Poinnya emang doi Bukan orang yang dituturkan, friend Emang sebagai pengutur Mas gue gede, friend Nah Anjing Ini bahasa-bahasa dia Ini Penutur pelantur Bukan, ga Ada orang ya woi Diceritain dulu nih orangnya nih Tapi ada juga orang yang bisa menceritakan Nah lo di itu, disitu Yang dalam ada dikata Hmm, gue udah ngendus ujungnya disana nih, friend Pelan-pelan Tipis-tipis Tipis Ketemu Koordinatnya Itu sih yang gue tangkep Ya terlepas teknisnya macem-macem lah ya kan, friend Iya, iya, iya Sama ini Lu bisa ngebaca selera orang ya? Nah itu Iya, iya, iya Batman juga ya Lagi mulai-mulai nge-DJ kan Lu ngasih apa Iya, iya, iya Ngasih compile atau apa yang gede Ini bad Kalo lu mah yang ini Dekasin gue Gua yang roros muka ini, Ben Tapi itu maksud gue gini deh Itu Itu Ya balik lagi itu kan terusan dari Ya kesukaan gue Ya bener, bener Hasrat gue gitu Gue seneng kayak gitu Dan emang terbukti Tapi Tahun 2002 kan begitu Aksara toko buku bikin Seksen musik Gue yang megang tuh Iya ga? Dan gue seneng banget tuh Melihin CD gitu Dan gue Pantengin gitu Karena pengen ngobrol sama orang kan Iya Jadi gue ngeliat orangnya Gue ngeliat apa yang dia pegang Tiba-tiba Masih kayak ini Ini deh Wah ngobrol banyak Akhirnya beli Jadi itu kayak Anjing Berarti emang iya gitu Jadi Yang dia bilang Ya bisa jadi emang Salah satu Gak tau ya Gue suka aja gitu Kayak ngebacain orang Wah ini Sukanya pasti ini Masih gini 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 Gitu Gue jangan bilang-bilang mahanin Kalo gue Pit Lo ini nih Ini ada ini 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 Belakang aja Gue burnin Belinya satu Segeris gini Kalo itu hasil jadi karya-karya yang bagus juga Karya dia kan ga ada mak Itu Ini Itu intinya Tapi sorry ya Pit Yang ketiga itu Aksara Aduh Kenapa? Ngaris merilis album kedua Atau itu ya Gak jadi itu Wah upstairs Iya Gue gak enak Cuman itu emang Lebih biasa aja kan Tapi obrolannya kenceng gitu Pren Beritanya ini Kagak Gak berikan berita Maksudnya kita udah Obrolan Udah merilis ya Ingat itu Wah sudah Ntar artwork segala macam Dateng Warner Gaus 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 Ini berat sih Lu tapi temen soalnya ini Iya tapi emang beneran Tapi lu juga temen Iya Tapi kan maksudnya Ya Kalo gue Proyeksinya Waduh di India Iya Kalo ini kita jadi band indie Nah kita bisa Infansi Gitu gitu kalau band indie Strategilah kalo strategis Gimana dong ya Tapi enak juga nih Nah iya gitu Sekarang gimana ya kalau lu Ya Harus lu yang ngomong Jangan gue Tantai gua Tapi tuh gue ga enak banget tuh, Pren. Jadi, gimana sih, Pren? Tau nih, Hanin sama si David langsung diem gitu pas gue ngomong. Kakak, gue biasa, kakak. Perasaan Wendy waktu itu. Iya, perasaan Wendy. Begitu pas kita meeting gitu, meeting yang buat film bibis. Lo ga ada kan? Lo ga sempet. Jadi kita, webinar, Pren. Pakai Zoom. Sampai pagi. Ini ngomongin dokumenternya udah keluar sejam. Sampai jam 2 ngomongin. Sampai salah satunya itu. Oh iya, itu, itu. Wah, gue harus ngomong sama David. Someday lah, gue bilang. Oh biasa aja. Gue ga enak tuh, Jim. Apalagi lu lah. Ngomongin depan Alvin. Depan Coda. Sans lah, gila. Ini anak penting gak? Masih ada bandnya. Asik. Udah berpikir tuh, antara dia ini. Iya. Karena kan waktu Jakarta sekarang kan, waktu jaman Indonesia Almarhum kan. Suasana itu emang dasyat. Mau dateng juga. Oh sih, ini. Petrov. Wah, seduk banget sih. Kita emang mengimpiin suasana itu. Kan siapa namanya? Jadi lupa. Si Faye, Faye. Si Faye. Kan baru keluar dari Australia kan. Wah, kayak keyboard lu mana? Hah, keyboard lu ini. PSR, friend. Iya, ini keyboard gue. Yaudah, kita coba deh. Pas di teks. Kok bisa begini bunyinya ya? Wah, itu ajaib banget sih gue sih. Rupert cuman pake ini doang. Yang biasa buat sinetron. Cuman itu dimainin. Nama ajaib sih Petrov. Dia ngulik banget sawan-sawannya. Dalem lah dia. Maksudnya dia punya alat yang terlihat terbatas. Tapi ternyata pas hasilnya, tenang aja. Seleranya jelas dia. Diulik sama dia. Nah kita worries. Dui, mukanya kan. Ya itu ya. Kaku gitu ya, Joe. Lu percayakan sama gue, Jim. Percaya lah. Ya Allah. Percaya lah. Ya udah, tenang aja. Anjing tuh. Tapi kalo jadi baru ditantang lagi. Gimana Jim yang tadi? Box my friend. Lega, lega. Tapi bagus nih. Beda. Itu dua track di upstairs yang beda sih. Iya gak sih? Iya emang lagi. Beda sendiri itu dua biji. Iya emang lagi. Lagi demen itu ya. Lord of New Church. Iya. Lu lagi demen yang. Rang-rang-rang. Gitu-gitu tuh. Lu tawa-tawa aja. Aku jadi kesini sih. Maaf ya. Sama jadi nge-stranglers juga di. Iya, iya. Sick. Jangan ngomong strangler. Ada bejo. Gitu. 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 Jaman-jaman. Ya jaman-jamannya enak lah itu. Gitu. 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 Gitu dikira degenerin. Jadi keputusannya begitu, si Wendy. Ini antara suasana atau, ya gini lah. Ini ada proyeksi. Gimana jim. Gitu juga ini. Gitu, wendy bilang gitu. Nah ini kalo gini kayaknya lo yang ngomong lah, kalo gue susah lah ngomong Gitu udah udah gue ngerti gue gak usah ikut Gue inget banget tuh launcingnya di Barbados kan Barbados, sudah ada Ada Brian Eno, ikut main Brian Eno Almarhum, almarhum Jadi pas lagu gadis gangster anaknya langsung joget di atas ini, di atas meja Asik, yoy yoy Brian Eno Almarhum, itu dia yang produce kan? Yang itu, yang mix dia Oh dia yang nge-mix ya Baratetet tapi ya, produksi ya Almarhum gak tau Brian Eno siapa, lu main Brian Eno, Brian Eno aja gitu Andi Ayunir Andi Ayunir, iya Brian Eno Indonesia Tapi gue pernah mokal tuh sama Andi Ayunir tuh Kenapa? Kita kan punya keyboardis baru, punya keyboard karma, ilang Lagi main di luar kota Dicuri karmanya? Agak, ketinggalan, karmanya ada Adaptornya gak ada Wah, Andi Ayunir itu keyboardnya disenderin doang, ntar gue ngambil dah Cieeees, asik Urusan-urusan gitu gue Dateng, bang gue masih ada 3 kota lagi nih, cuman ini gue hilang Wah lu ambil aja pake, oke dah Yaudah, gue whatsapp si Elta maksudnya Aman, adaptor udah gue pegang, gue usainnya ke Andi Ayunir reprain Terus, lu kayak salah, salah ini deh, lu kayak salah, salah nge BBM deh Anjir, wah bang, sorry bang Lo bawa aja, lu bawa, bawa, bawa Tapi abis 3 kota lu balik kayak ini Iya, makasih bang Aman tapi kan Aman tapi, malunya api abis jadi, ya jadi yang itu, album lu yang itu gimana? Langsung gitu ya, langsung Selalu gesges 78, yang siap apresiatif Gitu Lan, di balikin dulu ya Pinjem dulu dan orang Saber Udah 6 jam 9 lewat, bukul Tradinya kan uh Ini prend, pertanyaan gue terakhir nihMi Apaan? Lu, sosok seni rupa oke Anjir, ngak isi USD, rupa oke Yoii Oke video musik Oke pengamat bola Oke kita sebut gitu loh tanya pemain bola dari kapan tahu aja juga sekarang ini apa yang lakuin friend kalau boleh tahu malah nanya keresahan lo lah nah biar kita stabil loin aja bahasanya bahasanya Dany Sakri stabilo-stabiloin abe gue sih pastikan tentunya masih mengurusin iraman nusantara pastinya itu juga iya diharapkan terus lah nggak akan berhenti-henti dan segala macam pengembangannya juga bisa macem-macem dan segala sesuatu wujud dukungan dari iraman nusantara itu bisa macem-macem juga gitu oleh beberapa pihak juga macem-macem pihak lain bisa didukung itu sih pasti dan sisanya sih ya selain kerjaan standar ya banyak sih gue masih masih bingung sih to be fair sekarang tuh gue apa ya kayak apa sih yang utama banget nih gitu yang masih bisa menggugah gue tapi kalau gue ngeliat masuk gitu ke dalam sebuah detil-detil yang ya aktivitas gitu misalnya berhubungan dengan iraman nusantara misalnya balik lagi musik Indonesia lama ya itu selalu nggak pernah gue kalau-kalau ngomong yang kecil-kecil aja dong nggak akan merah berhenti tapi pas saat gue lagi diem mau ngapain ya itu kadang-kadang masih kayak gitu iya tapi memang apa ya itu yang hal yang gue pegang tadi yang gue bilang apa ya mungkin nih gue belum tahu apa ya suatu yang lebih besar lagi daripada ini gue nggak belum tahu apa itu cuman secara akumulatif gue service disini gitu yang tadi gue bilang gue jadi jembatan selalu gitu ya iraman nusantara juga gitu kan sebenarnya ya maksudnya kayak ya ya ini secara akumulatif ya apapun lah gue ya emang gue harus ngejalanin ini jalanin ini aja dulu mungkin gue belum melihat sesuatu yang gede atau belum sadar aja gue nggak tahu sih jadi dalam ginilah wess lu santai aja pran ya kan karena siapa orang punya keresahan-keresahan kan pasti ya kan kalau gue suka ya nggak mungkin gue tanya ditongkrongan masalahnya ya kalau gue suka ngorek doi dari bininya gue dari Kenny kalau ginong-kongonga dia ngomong apa ya ya kayak kemarin tuh pasti cerita ya kan yang kayak di Bandung bareng-bareng bareng-bareng tiba-tiba wah gue harus ada webinar nih gue cabut dulu ya gue di rumah dia mereka pergi kan ada dia ini ngorek nih pasti nih aku hati ya tapi cerita yang oke apa cerita yang oke katanya bangun lu pasti masih play musik pertama kali itu itu masih lu jalanin katanya wah gila gue sampe sebelum tidur dan gue kebangun tengah malam gue kebangun ya misalnya jam 3.00 gue sering kebangun jam 3.00 entah sampe jam setengah 5.00 itu gue pasti baca dan denger-dengar musik iya aduh kadang-kadang gitu pagi-pagi gatau gue doyan aja dan itu dia yang tadi gue bilang yang kayak modanya masih begitu tau gak lo dan itu yang apa ya kayak thrills gue jadi maksud gue gini justru sebenernya makin gue dengerin musik makin ngulik itu tandanya gue resah ngerti gak sih bukan pelarian malah jatuhnya ya bisa jadi bentuk kita sebelas-dua belas lah pelarian kita gak pernah tau kan iya sekarang gini deh di saat lo kan anak-anak sekarang anxiety misalnya atau hahaha atau ada ya gitu ini tuh pasti kan lo melakukan foto yang kayak mode yang berusaha membuat lo tenang kan iya apapun itu walaupun kadang-kadang itu terpaksa gitu iya kan iya gak ah kayak gitu aja ini kan hal yang mau sampe kapanpun akan membuat gue seneng gitu iya gue melakukan itu gitu tapi emang dalam tchung tiba-tiba gue masuk kesitu jadi kan kayak sama aja kayak lagi panik lo cari fokus cari fokus mas 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 cari fokus mas gitu kan iya iya itu kan kayak gitu sebenernya justru di saat gue makin banyak keresahan gue gitu gue makin seperti itu makin kayak banyak dengerin musik makin ngapresiasi makin baca makin nulis kayak nulis itu lo tau gak kalo udah gue udah gila nih kadang-kadang malem wah gak bisa tidur baca gitu baca artikel bahwa anjing sejarah musik apa-apa segala macem udah udah baca bahasa inggris kan gue terjemahin bahasa indonesia udah gitu dah oke sampe gue ketiduran eh by the way jadi kayak gak ada dan itu gak buat sama saya buat gue doang jadi kayak kayak gue gak ada bikin capek otak lo bikin capek otak lo biar gak resah ya kan iya kayak lo baca kalo mau tidur bukunya ngasal ngasal ambil iya emang yang penting gitu 100 tahun kesunya dan kalo-kalo anak sama bini gue tuh paling kesel kalo gue tengah malem tiba-tiba gua akal wawawaw wawaw aduh gitu gue tuh kadang-kadang pengen gue ngedengerin tulisan itu jadi gue ngomong semua itu kayak berhalaman-halam anak gini saya guys gue jadi misalnya gue lagi tidur bertiga gitu kan kita ke kamar anak gue gitu tidur tiba-tiba gue bangun tiba-tiba gue baca anak gue бесп fractions atau enggak gue lupa gue dengerin musik udah pasti ngamuk deh Udah ngamuk-ngamuk tapi pasal lu sebenernya spanish bomb Anak segera gini udah spanish bomb Klasik banget ya Tapi anak segeranya kayak gitu lah Gua juga gak ngerti dia tiba-tiba gak Tapi itu repetisi lu tuh bro Itu namanya sendiri bukan gue yang kasih kenala Tapi kan udah kayak lu Lu Spotify ya Anak gue boroboro Spotify baca lirik Nierpana Metallica ya standar kan Baca lirik ya Baca lirik Anjir Wah ini banyak kata-kata kasarnya nih papi Aku suka nih kata-kata kasarnya Gua yang diem aja Dulang makin dulang Kayaknya dia nemu ibunya Ya sama juga generasi-generasi kita Pasang Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic Lupa di mobil adanaknya Wah seneng ngangkatnya kasar semua kan Apa sih ini di cek sama dia Udah di dengerin mulut tiap hari Nanya-nanya-nanya Akhirnya udahlah Udah beli aja beli 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 Tau buat lo Tapi MRTG Jadi kayak Oh iya emang kasar terus kenapa Jadi gitu kan Jadi kita pengen dianggap biasa aja Oh iya ya Nafis special ya Udah biasa ya Jadi gitu Jadi gak Wih kamu nih gak boleh gini-gini Dia malah makin Kayak kita anak kecil kan Ya sementara masih kita dengerin ya kan Masih kita main Yuk banyak Permain masih pijar Gatau nyatu di belakang Ngomong kasar mulu perin-perdua Pasti Lo pernah ngapel lo Gua kayak gitu-gitu Akhirnya pas kemarin Nontonin di film Inggris Hot Fuzz Film Black Comedy gitu kan Terus gue bilang Wah nih filmnya kasar nih Udah gak apa-apa nih Fuck shit Tau-tau mulai Don't use it Until you're 17 Oke 15 Oke siap Lihatnya pas main game Ngomong Wey Shoot Shoot Yeah Shoot Jadi shoot Anak gue tuh dari dia Umur berapa ya Dari TK Karena temen-temennya kali ya Jadi dia udah tau gitu kan Kata-kata itu Terus Dia tuh bisa manipulasi orang-orang gitu Kayak Kayak Atau enggak Kayak jari tengah apa gitu Kayak Jadi gini misalnya nonton bioskop nih Ini masih kecil Masih TK gitu Gue bosen dengan filmnya Gue nonton Itu gelap gitu Tapi aduh Aduh Nah kenapa Jadi kakinya diangkat gitu Jadi tiba-tiba jari tengah Dari tengah Gitu Jadi yang kayak Apaan sih ini Gila Di taksi gue berdua Masih kecil juga Masih TK Ngomor 4 Ngomor 5 Tapi Kalau Fakta tuh artinya apa sih Oh faktanya gini-gini Kalau aku ngomongnya FAKTA Boleh gak? Kali gitu kan Yang gak ada artinya tapi Gitu kan Ini kayak gini mulu Di rumah ada mbak baru nih Mbak baru kan Mbak baru Gitu Mbak Coba ngomong Kav Kan gue denger dari jauh nih Kav Gitu mbaknya kan Kalau dibalik mbak Fak Papi Mbak nih Expert Gitu Jadi dimondipulasi sama orang Jadi biar orang lain yang ngomong Gitu Yang kayak Wah gila juga nih Doyan banget Begitu dari kecil Tapi pas di Bandung ya pokoknya Nyambung Nyambungnya begitu Iya Terus kalau kita Sosokin dengan sosok biasa Sosok biasa Wah kacau sih enak Udah maksudnya Kalau dia itu tau kan Satu hal Memanipulasi itu lain hal kan Jadi maksud gue yang kayak Sekecil-kecilnya udah Menamanipulasiin itu Udah kayak kita Dibercandain Ya jatohnya Malah lebih pinteran mereka Daripada kita Kan ngeri gak sih Ngeri Itu kelas 1 Ngetel Smell like teen spirit Wah seneng lah Cudah Bunyinya Ini lagu tentang apa sih pak Smell like teen spirit Jadi Semangat bijar Yang menggebu-gebu Tercium oleh papa Smell like teen spirit Positif ya Positif ya Keren dong lagunya Emang keren Jangan baca dulu ya Tentang apaan ya kan Itu ini kan apa Vaseline tiba-tiba Dari Nirvana kena Vaseline Yang ini Son of a gun Sunshine in the bedroom When we play Wah ini apa sih pak Ya kayak Zara kan pernah Ke rumah tuh kan Mencet loncatan tuh Di tempat tidur Itu seperti itu Sunshine kan rasanya kan Sampai sekarang belum nyari-nyari dia Sama kayak itu yang kemarin Anak gue tuh suka banget lagunya Pulp Babies kan Dia nemu sendiri Astaga dia dapet lagi Pulp gitu kan Pulp itu kan liriknya selalu Kayak apa ya Kayak stencilan Emang selalu ada Ada apa namanya Ada disclaimer Kalau di setiap Sleeve-nya Jangan lo baca Saat lo Apa lagi dengerin lagunya Jadi sambil baca gitu Enggak kan Jadi silly lah gitu Jadi emang 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 stencilan Jadi cerita aja Cerita stencilan aja Jadiin lagu Tapi nah Dia suka banget lagu Babies Di situ dia Papi mau nonton Youtube ya dong Oh yaudah Itu ada video clipnya Papi dulu Nonton ini di TV Blah-blah-blah Itu tadi kan di TVRI Ini kenapa gini ya Ini kenapa hamil ya Ini kenapa gini ya Kok liriknya ini Artinya apa Arjrat Gimana Gimana ceritainnya ya Apa yaudah Ya Gua bilang Ya ini sebenernya lagunya Dia sih sebenernya Sebuah hubungan Tapi Nanti kok udah besar deh Papi ceritain Gitu Pokoknya terakhirnya gitu Kamu gak sepenuhnya paham lagunya Terus bahasa dia kayak Indy juga Kamu tau dari mana kata-kata gitu Ya tau aja Saya besok sama ibunya Setelah dia ngeliat t-shirt Ini indie juga t-shirtnya Anjir ini anak apaan sih Anjir ini anak ke-1 SD gitu Yang kayak waktu itu Ini so-asok indie banget Gue kayak anjing Wah gila Udah jeberapa deh perin kita Dupren Eh Masih banyak kan bro Dupren Tadi kita pengen ada top 5 lu nih Ini top 5 susah lu Kalau gue top 5 Bingung Bingung Asli deh Udah lah gue Apa ya top 5 Ya lo Top 5 apaan Lagu Maunya lu apa Waduh top 5 apaan ya Bingung gue Ya 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 Karena Tiap hari bisa berubah top 5 gue Top 5 hari ini Kalau gitu Saat ini bila perlu Yang lagi lewat Hapus, ada di kepala gue gitu, tapi ntar lagi dia aneh-aneh. So, aneh ntar ah. Gak aneh. Malus gak sih? Agak, friend. Anehnya lu tetep enak kalo buat kita, cuman next aja kali kita bikin itu nanti, friend. Oke, ntar lagi deh. Ayo ntar lagi deh. Dia DJ selector, kan waktu jam CDR kan? Kelar, mau dibawa Pit? Lu mau? Oh ya udah, ngambil. Yang satu gue baca, Noonday Underground. Keren tuh. Soalnya tulisan dia ini selalu, italik selalu, friend. Oke, riming-riming ya. Miring-mering. Ini kan tulisannya Ameng. Oh kalo Ameng rapi-rapi. Tengak dia. Itu gue gak bisa lupa tuh, khas banget. Ameng kan bukan menulis, dia melukis itu sebenernya. Menjadi. Dia melihat kata-kata itu. Menjadi. Tipografi. Men, seharusnya nih kalo Superbad itu, lu bisa bikin posternya itu. Eh tunggu dulu. Notebook. Oke, tulisin. Azeh. Ameng. Tapi dia, wow ya bener juga ya sambil nulis. Dan rapi. Terus gue liat. Iya, itu dia. Dia bisa rapi itu. Gila sih. Kalo lagi cepet gitu kan kita masukin kayak, sah. Ya mungkin waktu SD, dia sekretaris sekali. Brand yang suka nulis di papan kulis. Hahaha. Jadi, terbawa terus ya. Wah. Hahaha. Oke, Brit. Tapi. Ntar harus ratenya five-in nih. Yoi. Ionainwai banget misalir. Hitul! Hahaha. hadn'tis. Hahaha. Hahaha.